Jauh di dalam laut, puluhan ribu meter di atas awan, dua kapal besi hitam raksasa berlabuh. Kin Lai duduk dengan tenang di ruang rahasia kapal. Bum-bum-bum. Tiba-tiba, suara guntur dari langit ke sembilan mengguncang langit. Larut malam, suara guntur terdengar dari langit. Naga petir yang tebal dan panjang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Sang leluhur telah datang. Itu adalah sang leluhur. Sang leluhur akhirnya tiba. Banyak murid sekte Terminator yang tersenyum tulus saat mendengar gemuruh guntur. Saraf mereka yang tegang juga menjadi rileks. Kin Lai berjalan keluar tanpa suara. Dia datang ke dek sendirian dan menatap langit. Di kedalaman awan, guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya meledak, melepaskan kekuatan penghancur dunia. Kumpulan petir yang tersembunyi jauh di dalam awan tampaknya telah meluap. Petir yang dahsyat itu meraum dan beterbangan dari langit ke sembilan, bagai naga-naga raksasa yang menyerbu keluar dari jurang, menyapu bersih kekotoran dunia. Bola-bola petir raksasa berjatuhan dari langit bagaikan bongkahan batu, disertai gemuruh guntur. Di antara awan-awan, tirai guntur dan kilat yang tampak seperti tanah terlarang guntur melayang di langit. Seolah-olah langit itu sendiri sedang bergerak menuju benua prisma. Sang leluhur, sang leluhur telah pergi langsung ke benua prism. Seperti yang diharapkan dari sang leluhur. Dia akan menyerang saat dia tiba. Para praktisi bela diri sekte Terminator berteriak dengan penuh semangat. Mereka begitu bersemangat hingga mata mereka bersinar dengan cahaya pemujaan yang kuat. Kin Lai juga terkejut. Ia melihat guntur dan kilat di langit yang seolah menyatu menjadi satu dunia. Mereka pun segera terbang ke benua prism. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari awan seolah-olah hendak menghancurkan dunia. Bola-bola petir meledak di mana-mana. Mereka merusak bumi di bawah. Mereka menyebabkan banyak gunung meletus. Mendekatlah. Suran tiba-tiba muncul entah dari mana dan meraih Kin Lai. Kemudian, mereka terbang mendekat. Lei Yan menyeringai dan juga terbang menuju benua prism. Di kejauhan, banyak anggota klan Heaven Goal berkumpul di bawah celah spasial dan menunggu sesuatu dengan cemas. Tiba-tiba, ekspresi semua orang berubah. Mereka mendongat dengan kaget. Di langit malam yang gelap gulita. Tirai cahaya yang menyala melayang, disertai gemuruh guntur. Petir berbentuk bola dan prisma yang tak terhitung jumlahnya tampak menggelinding turun dari kolam guntur. Daerah seluas beberapa ratus kilometer ini tenggelam dalam petir dan dibombardir tanpa pandang bulu. Gunung-gunung runtuh, sungai-sungai terbelah, dan semua makhluk hidup layu. Banyak anggota klan Goal Surga terbunuh. Untuk sesaat, mereka teringat Lian Zhong dari Heaven Fighting Rache. Mereka melaksanakan operasi yang mengerikan untuk memusnahkan seluruh ras mereka. Kepung dan bunuh orang ini. Empat orang bijak agung dari ras Goal Surga segera memanggil altar jiwa mereka. Tubuh utamanya duduk di atas altar jiwanya dan melayang ke langit. Dari keempat altar jiwa, dua di antaranya bertingkat tiga, satu bertingkat dua, dan satu bertingkat satu. Mereka mewakili kekuatan terkuat ras Goal Surga di tempat ini. Di antara mereka, altar jiwa Matthew tampak redup dan tak bernyawa karena terbakar oleh api. Selain itu, tiga altar jiwa tingkat lainnya bersinar seperti bintang yang cemerlang. Siapa-siapa-siapa? Keretakan spasial yang tampak seperti bilah cahaya muncul aneh di udara saat altar jiwa mereka bergerak. Keretakan spasial itu bagaikan bilah pedang dingin yang panjangnya ribuan meter. Dipandu oleh altar jiwa mereka, mereka menebas ke arah tirai petir. Rasanya seolah-olah langit akan terkoyak berkeping-keping. Suara mendesing. Kemanapun pedang ruang dingin itu lewat, ruang datar itu seperti perut binatang buas raksasa yang telah terkoyak. Cahaya aneh yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar seperti noda darah. Badai spasial yang tak terhitung jumlahnya, angin astral yang liar, dan batu-batu besar yang tidak dikenal terbang keluar dari celah-celah spasial. Materi, badai, dan pusaran air yang kacau dan bengkok itu memenuhi langit benua prisma, menghalangi jalan masuk, dan secara paksa mengubah jejak ruang. Di awan yang tingginya puluhan ribu meter, tirai cahaya yang terbentuk oleh guntur dan kilat menerangi puluhan ribu kilometer. Tirai cahaya itu terus-menerus membombardir tanah dengan guntur dan kilat. Namun, setelah badai, pusaran air, dan materi bengkok tak dikenal yang muncul dari celah spasial memenuhi langit, mereka tampak membentuk dinding yang kacau. Dinding itu menghalangi tirai petir dan benua prisma. Dinding itu mencegah sebagian besar guntur dan kilat menembus dinding dan mendarat di tanah di bawahnya. Guntur pemecah langit yang mendalam. Suara gemuruh yang keras dan dahsyat terdengar dari awan. Seolah-olah ada miliaran bola petir yang menyambar pada saat yang bersamaan. Sebuah bola guntur dan kilat yang besar muncul di dalamnya, menyerap kekuatan kolam guntur langit ke-9. Bola itu terus meledak, melepaskan puluhan juta sambaran petir yang tampak seperti pilar di langit. Guntur dan kilat jatuh seperti bintang. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Ledakan yang mengguncang bumi berasal dari bola guntur. Saat jatuh, bola guntur tersebut menghancurkan semua badai, pusaran raksasa, angin astral, dan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya di angkasa. Bola petir itu seperti jantung besar yang masih berdetak dan memancarkan detak jantung yang terhubung ke inti bumi. Degup-degup-degup. Tanah bergemuruh. Gempa bumi dahsyat terjadi di benua prism. Dataran terbelah menjadi jurang tak berdasar, dan gunung-gunung hancur. Bola petir itu bahkan belum mencapai tanah, tetapi benua prisma yang sangat besar akan terbelah. Para anggota klan Heaven Goal di bawah memucat ketika mereka menyaksikan bola petir merobek penghalang kekacauan yang telah mereka bentuk bersama dan jatuh ke arah pegunungan tempat mereka membangun menara tulang. Mundurlah ke aliran ruang angkasa yang kacau untuk sementara dan tunggu buto datang. Matthew berteriak. Ketika para anggota klan Heaven Goal melihat bola petir itu jatuh seperti jantung langit, mereka semua merasakan energi penghancur yang terkandung di dalamnya. Mereka semua menunjukkan kemampuan laten ras mereka dan melarikan diri kembali ke aliran ruang angkasa yang kacau dalam bentuk cahaya abu-abu. Jangan mundur. Pada saat ini, suara melengking seperti hantu datang dari celah spasial di atas kepala semua orang. Sebuah bayangan abu-abu melewatinya. Bayangan abu-abu itu berubah menjadi seorang lelaki tua dari ras gol surga yang tingginya hanya 1 meter 20 cm. Orang ini berdiri di atas altar jiwa tiga tingkat yang ditumpuk dengan lengan yang tak terhitung jumlahnya. Permukaan altar jiwanya menggeliat dan membentuk banyak mulut yang menggigit dan melahap lengan manusia. Butoh telah terbangun. Tiga hari kemudian, ia akan mampu melewati jurang angkasa yang tak berujung dan tiba di tanah air kita. Lelaki tua itu melolong dan melambaikan tangannya yang pendek. Ia berkata, Aku tidak perlu lagi melindungi Butoh. Sambil berkata demikian, dia mengendarai altar jiwa tiga tingkatnya dan menyerbu ke langit. Bilah-bilah spasial yang tak terhitung jumlahnya yang tampak seperti bilah raksasa yang panjangnya puluhan ribu meter muncul di samping altar jiwanya dan terbang ke langit bersamanya. Di bawah serangannya, bola guntur raksasa yang jatuh dari langit meledak di udara setelah ditebas oleh puluhan bilah spasial. Sungai petir melesat keluar dari bola petir seolah-olah kolam petir di surga ke-9 telah runtuh dan melesat ke segala arah. Orang tua dari ras goul surga yang berdiri di atas altar jiwa tiga tingkat berteriak, serang. Di bawah, keempat tetua altar jiwa dari ras goul surga segera menjadi bersemangat. Mereka menyesuaikan diri dan mengarahkan altar jiwa mereka ke awan yang dipenuhi petir. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Selama beberapa waktu, pertempuran yang terkuat meletus puluhan ribu meter di atas awan. Energi yang tak terhitung jumlahnya bercampur dengan aura menyebar puluhan ribu kilometer jauhnya. Getaran yang datang dari medan pertempuran dapat menghancurkan para praktisi bela diri alam meter passage dan mengubah makhluk hidup apapun yang mendekat menjadi hujan darah. Jangan mendekat. Suuran berhenti. Dari jarak 10 ribu meter, Kinlai menyaksikan bola-bola cahaya raksasa tiba-tiba meledak satu demi satu di atas benua prisma. Bola-bola cahaya itu menyebabkan ruang angkasa runtuh dan banyak lubang hitam tak berdasar muncul. Energi yang tersisa membentuk badai mengerikan yang mendatangkan malapetaka ke segala arah. Seperti yang diharapkan, Nan Zheng Tian tidak mengecewakan saya. Suuran bergumam. Seperti yang diharapkan dari kakak laki-lakiku, Lei Yan, dia tertawa terbahak-bahak. Sambil berbicara, Lei Yan bersiap menyerang dan membantu Nan Zheng Tian melawan altar jiwa ras hantu surga. Jangan lewat. Pendatang baru dari ras goul surga itu sangat menakutkan. Bahkan denganmu, dia tidak bisa mengalahkannya. Suuran buru-buru menghentikannya. Dia tidak datang untuk bertarung sampai mati. Dia hanya menguji kekuatan ras hantu surga. Dia mungkin menunggu bala bantuan dari keempat pihak lainnya tiba dan mengalahkan mereka sekaligus. Lei Yan mendengarnya mengatakan ini dan berhenti. Dia tidak menyerbu ke medan pertempuran. Mata Kin Lai berbinar saat dia menatap ke depan dan merasakan perubahan kecil guntur dan kilat dalam pikirannya. Setiap kilatan petir, setiap gemuruh guntur, mengandung pemahaman mendalam Nan Zheng Tian tentang kekuatan guntur dan kilat. Mereka dikendalikan oleh pikiran jiwanya dan mengembangkan keajaiban guntur dan kilat. Bagi seseorang seperti dia yang juga mengolah pemusnahan petir surgawi, ini praktis merupakan kesempatan sekali seumur hidup. Melalui pengamatan dan perasaan pertempuran puncak ini, melalui riak-riak guntur dan kilat yang sangat kecil, dia akan mampu memperoleh banyak hal dan memajukan kultivasi pemusnahan petir surgawi miliknya. Dia memfokuskan pikirannya dan memahami hal baru. 742. Dalam persepsi Kin Lai, bola-bola petir di awan tampak memiliki jiwa mereka sendiri. Setelah bola petir jatuh dari langit dan meledak, mereka membentuk percikan listrik kecil yang tak terhitung jumlahnya yang tidak menghilang. Sebaliknya, mereka terus berevolusi dan perlahan berkumpul untuk membentuk baterai petir baru. Miliaran petir menghubungkan langit, menutupi langit benua prisma, dan menyerang lima orang bijak agung dari ras goul surga. Pedang-pedang spasial yang panjang dan tajam itu merobek langit. Mereka mengeluarkan badai yang tak terhitung jumlahnya, batu-batu raksasa, angin astral, puing-puing alam luar, dan medan magnet yang terpelintir untuk menyerang gemuruh guntur. Guntur itu bergema bersama guntur langit di awan dan terus bertambah kuat. Seolah-olah kekuatannya tidak akan pernah habis, berdak selamanya. Kekuatan kolam guntur surga ke-9 Mata Kinlai bersinar dengan cahaya aneh. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Nan Zengtian sedang memanipulasi guntur tak berujung di dalam awan dan menariknya ke bawah. Dia seperti dewa guntur yang bisa menghancurkan dunia sesuka hatinya. Dalam kesadaran pikirannya, Nan Zengtian tampaknya telah berubah menjadi kolam guntur, roh petir dunia. Dia dapat mengendalikan semua guntur dan kilat yang dahsyat sepuasnya. Di tengah gemuruh guntur yang dahsyat, lolongan marah Nan Zengtian dan gerutuan para resi agung ras hantu surga sesekali akan terdengar. Ledakan! Tirai petir yang membentang ratusan kilometer terbentuk di langit lagi dan menutupi langit. Pisau-pisau spasial memotong tirai cahaya dengan sekuat tenaga, mencabik-cabiknya. Masih ada kilatan petir yang jatuh dari langit. Di pegunungan, banyak anggota klan Heaven Goal berlarian menyelamatkan diri saat melihat petir. Akan tetapi, semua petir itu memiliki kesadaran sederhana, dan mereka benar-benar mengejarnya tanpa melepaskannya. Mereka menangkap dan membunuh mereka satu per satu. Para anggota klan Heaven Goal berteriak. Lima orang bijak agung. Dia meraung kesal. Mereka tampaknya sedang berjuang mempertaruhkan nyawa mereka di atas awan. Tawa liar Nan Zengtian datang dari dalam awan. Guntur dan kilat di langit tiba-tiba menghilang. Di tengah gelak tawa itu, sebuah sosok yang mempesona melesat keluar bagai meteor petir. Dalam sekejap mata, Forevater Terminator dengan rambut acak-acakan dan pakaian yang sedikit tidak terawat muncul. Dia muncul di samping Suran dan Lei Yan. Nan Zengtian menatap ketiganya dan menyeringai. Dia berkata, kita akan bicara saat kita kembali. Baiklah. Suran juga tersenyum dan mengangguk. Sekitar selusin detik kemudian, Kin Lai mengikuti tiga ahli altar jiwa kembali ke kapal besi hitam raksasa. Ketika dia fokus, dia menemukan bahwa ada tujuh kapal besi hitam raksasa baru yang perlahan mendekat dari kejauhan. Spanduk Sekte Terminator sangat menarik perhatian. Dia segera menyadari bahwa kapal besi hitam raksasa itu mungkin datang bersama Forevater Terminator. Kelima orang bijak agung dari Ras Goul Surga. Mereka tidak mudah dihadapi. Aku bisa melawan mereka dalam waktu yang lama. Karena tidak ada satupun di antara mereka yang pulih. Di dalam ruang tamu yang sangat besar, Nan Zengtian duduk dan berkata, dari tiga hantu tua altar jiwa tingkat tiga, hanya satu yang memiliki 70 persen kekuatannya. Dua lainnya hanya memulihkan sekitar 30 persen dari kekuatan mereka. Jika mereka semua pulih, orang-orang tua ini tidak akan mudah ditangani. Ada hibernator lain yang akan tiba dalam tiga hari. Itu adalah sosok yang benar-benar menakutkan. Kata Suran. Mata Nan Zengtian berbinar dan dia mulai tertawa aneh. Bagus, sangat bagus. Suran dan Lei Yan terdiam. Beri mereka lebih banyak waktu untuk pulih, terutama si hantu tua bernama Butoh. Saya harap dia bisa melawan saya di puncak kemampuannya. Nan Zengtian penuh semangat juang. Kakak laki-lakiku pernah melihat Void Realam sebelumnya. Lei Yan berkata dengan nada mendesak. Jadi apa? Ekspresi Nan Zengtian menjadi gelap. Dia mendengus dan berkata, Jadi apa? Bahkan jika dia masih di alam Void dan memiliki altar jiwa tingkat empat, aku berani bertarung. Mengapa harus membuang waktu? Sementara mereka belum pulih, akan lebih baik bekerja sama dengan bala bantuan dari empat pasukan peringkat silver untuk membunuh orang-orang ini sekaligus. Kata Suran tanpa daya. Tidak sesederhana itu, Nan Zengtian menggelengkan kepalanya. Mereka ahli dalam kekuatan ruang. Jika mereka melihat situasinya buruk, mereka akan melarikan diri kembali ke arus ruang yang kacau. Kalau mereka ada di arus ruang angkasa yang kacau, bahkan aku tidak terpikir untuk melawan mereka. Maksudmu Suran terkejut. Berikan mereka waktu untuk pulih, dan bimbing mereka menjauh dari benua prisma, menjauh dari tempat kekuatan spasial yang bergejolak itu. Akan terlalu mudah bagi mereka untuk terjatuh ke dalam arus ruang angkasa yang kacau di sana. Kata Nan Zengtian. Berhenti sejenak, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, juga, aku perlu melawan buto yang sudah pulih itu. Aku perlu menggunakan buto ini untuk memperkuat kepercayaan diriku dan benar-benar melangkah ke alam kekosongan. Suran gemetar dan berkata dengan kaget, kau benar-benar memutuskan. Saat itu, guru mencapai langkah ini. Sesuatu terjadi di saat-saat terakhir, dan jiwanya hancur. Selama bertahun-tahun, kami belum pernah mendengar ada orang yang mencapai alam void di tanah kekacauan. Kakak Leian juga berseru. Jika negeri kekacauan ingin maju, jika Sekte Terminator ingin berubah menjadi pasukan peringkat emas, kita membutuhkan orang-orang yang melampaui alam abadi. Ekspresi Nan Zengtian penuh tekat. Apa yang tidak dapat dilakukan guru, bukan berarti kita tidak akan pernah dapat melakukannya. Selain itu, aku berjanji kepadanya bahwa setelah mengambil alis Sekte Terminator, aku akan membawa kejayaan baru bagi Sekte Terminator. Sekte Terminator sudah menjadi kekuatan terkuat di sini. Kata Leian. Ini tidak cukup. Nan Zengtian menggelengkan kepalanya. Jauh dari cukup. Suran dan Leian memiliki ekspresi terkejut. Kinlai juga terkejut. Ia melihat leluhur Terminator yang tidak terawat dan tidak terawat ini dan merasa hormat. Tiba-tiba, dia teringat cincin spasial yang diberikan Limu kepadanya. Setelah ragu sejenak, dia mengeluarkan cincin spasial itu dan menyerahkannya kepada leluhur Terminator. Dia berkata dengan hormat, Limu dari Gunung Pedang Surgawi memintaku untuk memberikan ini kepadamu. Limu, Nan Zengtian, Suran, dan Leian terdiam. Kemudian ekspresi mereka berubah serius. Kinlai melihat ekspresi ketiganya dan merasa aneh. Wah, Pedang Surgawi ke-6 dari Gunung Pedang Surgawi adalah orang yang luar biasa. Suran tersenyum dan berkata, bahkan Duan Kianji mungkin tidak bisa menang melawan Limu ini. Kinlai terdiam. Paman Li hanya memiliki altar jiwa dua tingkat, dan Duan Kianji memiliki altar jiwa tiga tingkat. Mereka. Duan Kianji telah bertarung melawan Limu. Dia telah mulai membangun altar jiwa tiga tingkatnya. Menurut berita dari Sekte Terminator, pemenang pertempuran itu adalah Limu. Leian berpikir sejenak sebelum melanjutkan, Limu telah terjebak di altar jiwa tingkat dua selama 200 tahun. Dengan bakatnya, dia seharusnya sudah bisa naik sejak lama. Dia berbeda dari kebanyakan orang. Dia ada di setiap wilayah. Dia telah membangun fondasi yang kuat di setiap alam, dan memahami semua transformasi energi roh yang harus dikuasai. Setiap kali ia mendaki, ia tetap stabil seperti Gunung Tai. Peluang keberhasilannya hampir 90%. Selain itu, begitu ia berhasil, ia tidak akan mengalami masa lemah. Setelah berpikir sejenak, leluhur Terminator melanjutkan, dia dan Duan Kianji adalah dua ekstrim. Yang satu mencari kecepatan, yang lain stabilitas. Duan Kianji menggunakan waktu singkat 300 tahun. Melalui tantangan demi tantangan, ia berkultifasi siang dan malam tanpa istirahat. Dengan memeras dan menggali potensi mereka, mereka dengan cepat mengumpulkan pengetahuan. Selama mereka melihat peluang sekecil apapun untuk menerobos, mereka akan meraihnya erat-erat dan mengambil risiko kehilangan jiwa mereka berkali-kali agar dapat menerobos dengan sekuat tenaga. Limu adalah kebalikannya. Ia terus maju di setiap bidang. Ia rela menghabiskan waktu lama untuk melihat pemandangan di setiap bidang. Ia tidak terburu-buru untuk menerobos, dan terus melunakkan dirinya. Fondasi kultifasinya sangat kokoh. Setiap kali ia berhasil mencapai alam berikutnya, itu adalah hal yang wajar. Ketika kondisinya tepat, keberhasilan datang dengan sendirinya, dan hampir tidak ada risiko. Seringkali, bukan dia yang berhasil membuat terobosan, tetapi wilayahnya lah yang mendorongnya maju. Dari keduanya, Duan Kianji bersifat ekstrim, dan Limu mencari stabilitas. Kinlai secara naluriah bertanya siapa yang lebih kuat. Dalam jangka pendek, Duan Kianji lebih kuat. Dalam jangka panjang, Limu lebih kuat. Nan Zheng Tian menyimpulkan, begitu Limu membangun altar jiwa tiga tingkatnya, dia akan menjadi orang di seluruh tanah kekacauan yang paling memenuhi syarat untuk menantangku. Mulut Kinlai menganga. Melalui kata-kata Nan Zheng Tian dan Suran, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang Limu. Nan Zheng Tian berbicara tentang pemahamannya terhadap Limu. Kemudian dia menyentuh cincin spasial dan merasakan sedikit jiwa dewa miliknya. Kinlai dan yang lainnya terdiam. Setelah beberapa saat, mata Nan Zheng Tian bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Keterkejutan muncul di wajahnya. Bam! Di bawah kekuatannya, cincin spasial itu meledak dan berubah menjadi debu. Kaka, apa yang dikatakan Limu? Lei Yan bertanya. Nan Zheng Tian menggelengkan kepalanya dan menatap Kinlai dengan dalam. Dia berkata, tidak ada. Suran sedikit terkejut. Dari ekspresi Nan Zheng Tian, dia tahu bahwa informasi di dalam cincin spasial itu terkait dengan Kinlai. Namun, Nan Zheng Tian tidak ingin berkata lebih banyak. Saya ingin berbicara dengan Kinlai sendirian. Nan Zheng Tian berkata dengan serius. Suran dan Lei Yan bertukar pandang lalu dengan bijaksana pergi. Hanya Kinlai dan Nan Zheng Tian yang tersisa di ruangan itu. Nan Zheng Tian tidak segera berbicara dan mengerutkan kening sambil berpikir. Kinlai menunggu dengan sabar. Lama kemudian, Nan Zheng Tian tampak memikirkan banyak hal. Kemudian dia tiba-tiba berkata, saya, Nan Zheng Tian, berada di tempat saya saat ini karena seorang dermawan. Kinlai tampak bingung. Dia tidak tahu mengapa Nan Zheng Tian tiba-tiba mengatakan hal seperti itu. Dahulu kala, saat itu saya bukanlah yang paling menonjol di antara banyak murid guru. Kenyataannya, saat itu, aku tidak dapat dibandingkan dengan Suran, dan bakatku bahkan tidak menonjol dibandingkan dengan Lei Yan. Forevater Terminator tertawa meremehkan diri sendiri. Dibandingkan dengan kami, satu-satunya hal yang kumiliki yang dapat dianggap sebagai keuntungan adalah fokusku. Karena bakatku rata-rata, aku fokus pada pengembangan diri dan tak pernah memikirkan hal lain. Di mata banyak orang, bahkan di mata guruku, aku adalah seorang maniak bela diri. Sayangnya, karena bakatku yang terbatas, prestasiku biasa-biasa saja. Hingga suatu hari ketika aku sedang bercocok tanam di sebuah lembah pegunungan, aku bertemu dengan seorang bapak tua yang sedang mengumpulkan tanaman herbal. Orang tua itu mengamati saya. Dia melihat saya berkultivasi siang dan malam, lupa makan dan tidur, dan bahkan berkultivasi sampai pada titik di mana saya tidak tahu siapa saya. Orang tua itu sangat terkejut dan berhenti. Dia menuntunku dan berbicara kepadaku. Dia mengatakan kepada saya bahwa fokus yang ekstrim dapat menebus kurangnya bakat. Dia mengatakan kepada saya bahwa fokus saya akan memungkinkan saya melangkah jauh di jalur kultivasi. Dia adalah seberkas cahaya di tengah dunia kultivasiku yang kacau. Dia menunjukkan arah kultivasi kepadaku, menjelaskan kepadaku misteri kekuatan guntur, dan membuatku memahami luasnya kekuatan guntur dan kilat. Sambil berhenti sejenak, Forevater Terminator mengangkat kepalanya dan menatapnya. Ia berkata, suatu hari, ia pergi untuk suatu hal dan tidak pernah kembali. Sebelum pergi, ia memberitahu saya bahwa namanya adalah Kinsan. 743 Tubuh Kin Lai tiba-tiba bergetar. Mata Forevater Terminator tampak dalam saat ia tenggelam dalam kenangan masa lalunya. Ia tidak melanjutkan bicaranya. Dia menelpon Kinsan. Sesaat kemudian, Kin Lai bereaksi. Matanya berbinar. Bisakah kamu menunjukkan penampilannya? Tanpa sepatah kata pun, mata Forevater Terminator mengeluarkan kilatan petir. Kilatan petir itu seperti kuas cet yang menari di udara seperti naga yang menari dan burung phoenix yang menari. 5 detik kemudian, sosok yang terbentuk dari petir muncul dengan jelas di depan Kin Lai. Kin Lai hanya melirik dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, dia adalah kakekku. Forevater Terminator menyeringai dan menunjukkan senyum jelek. Aku baru tahu. Kin Lai terkejut. Cincin spasial itu memiliki informasi ini. Ya, Forevater Terminator menganggup dan mengusap dagunya. Ia berkata, tidak heran kau begitu istimewa. Jadi kau adalah cucu Benefactor. Alasan mengapa aku mampu mengembangkan kekuatan guntur dan kilat hingga tingkat ini sangat terkait dengan ajaran Benefactor. Guru sejatiku adalah guru Sekte Terminator Sek, tetapi sebelum aku, Sekte Terminator tidak memiliki keterampilan dalam hal guntur dan kilat. Guruku tidak dapat memberiku banyak petunjuk tentang jalur kultifasiku. Bagaimana Pamanli tahu hubungan antara kamu dan kakekku? Kin Lai bingung. Saya tidak tahu. Forevater Terminator juga sedikit terkejut. Namun, ini tidak penting. Apa? Kin Lai terkejut. Aku berhutang budi besar kepada sang pemberi manfaat. Forevater Terminator menjadi serius. Ia berkata, selama aku berada di negeri kekacauan, tidak peduli masalah apapun yang kau hadapi, kau dapat menemukanku. Sepertinya saya tidak mengalami masalah apapun. Kin Lai berkata sambil tersenyum. Tidak sekarang. Itu tidak berarti di masa mendatang. Jangan terburu-buru untuk menyombongkan diri. Forevater Terminator mencibir. Kamu memiliki garis keturunan ras pejuang surga. Jika ini terungkap, itu akan jauh lebih merepotkan daripada mengolah seni roh darah. Di dunia ini, ketakutan dan kebencian orang-orang terhadap ras petarung surga jauh melampaui pembantaian yang dilakukan Kang Cukol. Jika orang-orang tahu Anda memiliki hubungan dengan ras petarung surga, bukan hanya ras manusia, tetapi banyak ras lain akan menyerang Anda. Kamu tidak akan mendapat tempat di alam roh. Ekspresi wajah Kin Lai gelap. Dia tahu bahwa Forevater Terminator mengatakan kebenaran. Kembali di tanah hancur, karena garis keturunannya telah terekspos. Gutuo dan Chiyan, dua ras asing, telah mengejarnya seperti binatang buas yang mencium bau darah. Garis keturunannya memiliki daya tarik yang kuat terhadap ras lain. Token ini untuk Anda. Leluhur Terminator tiba-tiba berkata. Itu adalah medali berbentuk segitiga dengan bola-bola petir terukir di atasnya. Bola-bola petir itu berkedip-kedip dengan listrik dan memancarkan fluktuasi guntur yang hebat. Kin Lai mengulurkan tangan dan mengambilnya, tatapan aneh terlihat di matanya. Inilah tanda murid pribadiku. Forevater Terminator tersenyum. Dia berkata, hari ini, di tanah kekacauan, siapapun yang berani menyerang murid langsungku akan mati. Tidak banyak. Token ini dapat dianggap sebagai jimat pelindung bagi Anda. Token ini dapat membuat banyak orang yang berani membunuh Anda menyerah pada ide tersebut. Kin Lai diam-diam tersentuh. Token ini sedikit berbeda dari milik Duan Kianji. Aku tidak bisa menerobos ruang seperti Duan Kianji dan menyerbu tidak peduli seberapa jauh aku berada. Forevater Terminator menjelaskan. Namun setelah diaktifkan, saya dapat melihat Anda dan mengetahui siapa yang menyerang Anda. Setelah masalahnya selesai, tidak peduli siapapun orangnya, aku dapat menemukanmu dan membalas dendam untukmu. Kin Lai tersenyum getir. Hanya kematian yang berguna. Dapat digunakan sebagai pencegah. Forevater Terminator tertawa dan berkata dengan bangga, jangan meremehkannya. Dengan token ini, kamu hampir bisa melakukan apapun yang kamu inginkan di tanah kekacauan. Meskipun saya tidak bisa datang dan menyelamatkanmu saat ini, siapapun yang mengenali tanda ini seharusnya tahu konsekuensinya dan tidak memprovokasimu. Apapun yang terjadi, terima kasih sebelumnya. Kin Lai tidak berdiri di sana dan mengambil token itu. Tapi aku bukan murid langsungmu. Kalian tidak harus memenuhi tugas sebagai murid, tetapi aku akan memberitahu kalian pengetahuanku tentang guntur dan kilat. Teriak Forevater Terminator. Saat dia selesai berbicara, altar jiwa tiga tingkatnya tiba-tiba melayang keluar dari alisnya. Altar jiwa tiga tingkatnya memancarkan kilatan petir yang menyelaukan seolah terbuat dari miliaran sambaran petir. Jika diperhatikan dengan seksama, tampak seperti naga petir yang berenang di dalam altar jiwa dan memancarkan getaran yang mengguncang dunia. Altar jiwa tiga tingkat yang mempesona melayang di dalam rumah dan secara bertahap bergerak di depan Kin Lai. Keluarlah dari jiwa sejatimu dan masuklah ke level terendah altar jiwaku. Lihatlah dunia guntur dan kilat di dalam altar jiwaku. Forevater Terminator diundang. Setelah berpikir sejenak, Kin Lai menganggup dan membiarkan jiwa sejatinya melayang keluar. Hanya kamu yang jiwanya telah ditempa oleh guntur dan kilat serta tidak takut dihancurkan seketika oleh kekuatan guntur, dapat memasuki altar jiwaku. Forevater Terminator mendesah. Sementara murid-muridku juga mengembangkan kekuatan guntur dan kilat, tidak ada jiwa yang dapat menahan gempuran guntur dan kilat. Bahkan aku hanya berani menggunakan guntur dan kilat untuk memurnikan jiwaku setelah mencapai alam abadi. Suara desisan. Jiwa sejatinya berubah menjadi sambaran petir yang melesat ke altar jiwa yang terang dan memasuki tingkat pertama. Bum-bum-bum. Di tengah dunia ini terdapat kolam petir yang luasnya seperti lautan. Kolam petir tersebut terus meledak, dan setiap ledakan akan menciptakan miliaran sambaran petir. Petir adalah jaringan dunia ini, sumber tenaga. Akibat ledakan kolam petir, kilatan petir melesat jauh tak terhingga. Kilatan petir saling bersilangan di udara dan membentuk jaring petir raksasa. Jaring petir dan baut petir semuanya berisi kehadiran jiwa leluhur Terminator. Mereka berputar dan berubah seolah-olah mereka sedang memperlihatkan rahasia guntur dan kilat kepada orang-orang. Banyak titik cahaya kecil muncul dan menghilang di dunia guntur dan kilat ini, menyampaikan segala macam pesan yang kabur. Saat jiwa Kinlai bersentuhan dengan titik-titik cahaya yang tersebar, gambaran aneh dan kabur muncul di kedalaman jiwanya. Titik-titik cahaya itu tampaknya merekam pengetahuan, persis seperti karakter dewa yang menyala-nyala dalam garis keturunannya. Yang berbeda adalah ketika dia menyentuh api yang dibentuk oleh karakter dewa api, mereka membentuk memori yang berhubungan dengan jejak api. Itu seperti menara kitab suci dalam garis keturunannya. Gambar-gambar aneh yang tercipta oleh titik-titik bercahaya itu semuanya terbentuk oleh sambaran petir. Kenangan murni, pemahaman tentang kultivasi, dan pemahaman tentang kekuatan guntur muncul dari kilat yang berenang dan tercermin di kedalaman jiwa Kinlai. Jiwa Kinlai terguncang. Dia akhirnya mengerti bahwa titik-titik cahaya itu sebenarnya adalah pemahaman Forevater Terminator tentang kultivasi. Jika pemahaman ini diperoleh oleh seseorang yang mengembangkan kekuatan guntur, itu akan menjadi sebuah warisan. Selama seseorang mengikuti pemahaman, metode kultivasi, dan alur pemikiran ini, orang yang memperoleh warisan akan mencapai ketinggian Forevater Terminator di masa depan. Bagi Anda, pemahaman kultivasi ini hanya dapat digunakan sebagai referensi. Titik petir menyambar dan berubah menjadi sosok leluhur Terminator. Dia sedang mengajari Kinlai dari dalam dunia altar jiwanya, jalan yang kau lalui seharusnya dapat mencapai puncak kekuatan guntur dan kilat lebih dari jalan yang kulalui. Tentu saja jalan Anda seharusnya lebih sulit. Jalanku mengandung bayangan ajaran kakekmu. Karena kita berdua mengembangkan kekuatan guntur dan kilat, kau akan melihat banyak hal di jalan ini. Ada banyak hal dalam pemandangan ini yang dapat membantu Anda dan mencegah Anda mengambil jalan yang salah di masa mendatang. Suara leluhur Terminator terus terdengar dari dunia yang terbuat dari guntur dan kilat. Titik-titik cahaya yang tersebar tak terhitung jumlahnya yang merekam pemahaman kultivasi jatuh ke dalam jiwa Kinlai seperti hujan. Lautan pengetahuan membanjiri pikiran Kinlai seperti air pasang dan hampir menenggelamkannya dalam sekejap. Dia seperti spons raksasa yang berusaha sekuat tenaga menyerap air pengetahuan. Setelah sekian lama, Kinlai terbangun dalam keadaan linglung. Ia menemukan bahwa jiwa sejatinya telah kembali ke tubuhnya, dan leluhur Terminator telah menghilang. Di dalam ruangan yang sangat besar itu, dinding-dinding di sekitarnya dipenuhi dengan petir. Listrik di ruangan itu bergejolak tetapi lembut seolah-olah itu menyehatkan tubuh dan pikirannya. Ketika dia fokus, dia menemukan pikirannya dipenuhi dengan lautan pemahaman kultivasi. Pemahaman kultivasi itu begitu banyak sehingga ketika dia memikirkannya, dia merasakan kepalanya membengkak. Dia tahu bahwa Forevater Terminator telah pergi. Dia butuh waktu untuk mencernah hal-hal dalam pikirannya dan mengaturnya. Lalu dia duduk diam. Dia berhenti memikirkan dunia luar dan tetap tenang. Dia mulai fokus dan mengumpulkan pemahaman kultivasi yang dipaksakan oleh Forevater Terminator ke dalam pikirannya, menguburnya di kedalaman ingatannya. Dia mengubahnya menjadi bagian kenangannya. 744 90 ribu kilometer sebelah timur Prism Kontinen. Pulau-pulau berbatu itu dipenuhi dengan energi roh dunia yang gelap dan dingin. Banyak pulau yang lembab dan dipenuhi dengan racun. Pulau-pulau itu terhubung oleh rawa-rawa. Ini adalah pulau batu hitam, wilayah kekuasaan kultus penyihir hitam. Banyak rawa yang memiliki praktisi bela diri yang ditangkap oleh kultus penyihir hitam yang diikat ke pohon kuno yang menyeramkan. Para praktisi bela diri itu menjerit kesakitan. Tenaga hidup mereka seakan tersedot keluar dari tubuh mereka oleh sesuatu. Sesekali, larva laba-laba ke labang kalajengking langit kristal hitam akan terbang keluar dari para praktisi bela diri ini. Serangga fudo yang dibesarkan dengan hati-hati oleh kultus penyihir hitam akan terkuras kekuatan hidup dan energi jiwanya begitu mereka meninggalkan inangnya. Banyak serangga fudo ganas bertarung dengan kejam di rawa-rawa di tengah kabut beracun. Para pengikut kultus penyihir hitam yang mengenakan jubah hitam tersebar di pulau itu. Mereka bertanggung jawab untuk menjaga serangga fudo dan mengangkut lebih banyak korban manusia. Aduh adu adu. Suara ratapan dan lolongan tiba-tiba terdengar dari langit yang jauh. Tak lama kemudian, ratusan anggota klan Heaven Goal turun dari langit di atas batu-batu aneh yang mengapung itu. Saat mereka mendarat di pulau batu hitam, anggota klan Goal surga memulai pembantaian berdarah. Satu jam kemudian, semua pengikut kultus fudo hitam yang menjaga tempat ini terbunuh. Para anggota klan Heaven Goal mencabik-cabik lengan mereka dan mengunyahnya saat mereka menjelajahi pulau itu. Serangga ini dipenuhi dengan emosi yang ganas dan haus darah. Kekuatan mereka dingin dan jahat. Mereka adalah makanan yang sangat baik bagi kita. Seorang lelaki tua dari alam nirvana dari ras Goal surga mengambil seekor serangga fudo, mengunyahnya, dan menelannya. Dia merasakannya dengan hati-hati selama beberapa saat. Dia langsung menjadi bersemangat. Pemulihan sang bijak agung memberikan harapan. Para anggota klan Goal surga menjadi bersemangat. Kumpulkan serangga aneh ini. Bawa mereka kembali. Kita akan terus membantai pulau-pulau di sekitarnya dan menemukan lebih banyak serangga. Orang tua itu memerintahkan. Para anggota klan Ras Goal surga segera mengambil tindakan dan bertindak sesuai dengan tanggung jawab mereka. Sehari kemudian, sebuah batu terapung raksasa mendarat di pusat benua prism bersama sekitar selusin anggota klan Heaven Goal. Mari kita lihat apa yang kami temukan. Para anggota klan Heaven Goal sedang memegang guci tanah liat berwarna abu-abu coklat. Dia bergegas menghampiri dengan penuh semangat. Serangga-serangga fudo itu menggeliat dan bertarung satu sama lain di dalam toples-toples itu. Tubuh mereka dipenuhi dengan kekuatan hidup yang kuat. Matthew dan para resi hebat lainnya dari Ras Goal surga bersinar dengan cahaya hijau saat mereka bertambah gembira. Saat mereka melambaikan tangan, tong-tong itu mendarat di telapak tangan mereka satu per satu. Mereka mengambil seekor cacing penyihir dan melemparkannya ke mulut mereka untuk dikunyah. Seketika, mereka merasakan gelombang vitalitas melesat keluar. Ia mengalir ke anggota tubuh dan tulang mereka, dengan cepat memulihkan hakikat kehidupan mereka. Bagus sekali, buto bisa pulih dengan cepat. Jauhkan semua serangga ini, teriak Matthew. Para anggota klan Heaven Goal menjadi bersemangat. Dua hari lagi berlalu. Di atas kepala para anggota klan Goal surga ini. Tiba-tiba, gelombang kejut spasial yang dahsyat muncul, dan lingkaran cahaya biru beriak, menghancurkan banyak batu yang mengapung. Di dalam terowongan yang gelap dan kacau, seberkas cahaya kelabu datang perlahan, seolah-olah telah melewati ruang yang tak tertandingi panjangnya. Suara desisan. Sinar cahaya itu jatuh, terpelintir, dan terus-menerus berubah. Selang beberapa waktu kemudian, sosok lelaki tua berwujud Goal surga yang tampak seperti mayat berusia 10 ribu tahun perlahan-lahan mulai terbentuk. Ada banyak garis cahaya terang di tubuhnya yang kurus. Jika seseorang merasakannya dari dekat, mereka akan tahu bahwa itu adalah bilah spasial. Setelah lelaki tua itu tiba, dia duduk diam dan membetulkan posisinya tanpa berkata apa-apa. Setelah dua jam penuh, keretakan spasial yang menutupi seluruh tubuhnya akhirnya sembuh sedikit demi sedikit. Pada saat ini, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara penuh emosi, Akhirnya, aku bisa mencium lagi energi roh dunia dari tanah airku. Butoh, kami menemukan sesuatu yang baik untukmu. Matthew bertepuk tangan. Para anggota klan Heaven Goal membawa toples-toples itu dan menaruhnya dengan rapi di depan lelaki tua itu. Setiap toples diisi dengan serangga Fudo. Serangga Fudo dipelihara secara perlahan dengan menyerap saripati darah, kekuatan hidup, dan energi jiwa seorang praktisi bela diri. Bahkan serangga Fudo yang kecil pun mengandung energi kehidupan murni. Bagi seseorang dengan tubuh yang lemah, setiap serangga Fudo bagaikan tonik yang hebat. Butoh mengulurkan cakarnya yang mengerikan, mengambil segenggam serangga Fudo dari salah satu toples, dan melemparkannya ke dalam mulutnya seperti bola nasi. Luar biasa, energi kehidupan yang sangat kaya. Butoh berteriak kegirangan saat darah berwarna-warni mengalir keluar dari sudut mulutnya. Matthew dan para resi agung dari Ras Goal Surga menjelaskan situasi terkini saat dia makan. Mereka memberitahu dia bahwa ada sembilan pasukan peringkat perak di tanah kekacauan dan tingkat kekuatan umum mereka. Setengah hari berlalu, Butoh tidak berhenti menggunakan serangga Fudo untuk memulihkan dirinya. Ketika semua serangga Fudo di dalam toples berubah menjadi energi kehidupannya yang murni, asap abu-abu menyembur keluar dari pori-porinya. Di dalam asap, Butoh mencibir. Apa yang perlu ditakutkan di alam roh tanpa Ras Pejuang Surga? Jumlah mereka banyak, dan beberapa di antaranya berada di alam abadi. Mereka tidak mudah untuk dihadapi, kata Matthews. Ras Goal Surga bukan satu-satunya yang diusir dari alam roh oleh Ras Pejuang Surga. Beberapa Ras lain takut pada Ras Pejuang Surga dan bersembunyi di dunia tambahan. Mereka memutus hubungan mereka dengan alam roh. Butoh menyeka darah di sudut mulutnya. Ras Goal Surga adalah yang paling peka terhadap getaran spasial. Sebelum orang-orang itu pergi, kami memiliki kesepakatan dan pemahaman diam-diam. Saat ia berbicara, retakan kecil muncul di mata Butoh seperti retakan di ruang angkasa. Di atas kepalanya, lapisan reak spasial menyebar, seolah-olah itu adalah sejenis gelombang penginderaan yang meluas hingga jarak yang sangat jauh. Butoh tampaknya sedang mencari sesuatu. Satu jam kemudian, matanya tiba-tiba berbinar. Ada dua tanda di dunia ini. Jika kita menghancurkan tanda itu dan menghubungkan lorong, kita akan mendapatkan dua sekutu lagi. Para anggota klan Heaven Goal langsung menjadi heboh. Tetaplah di sini. Butoh berdiri, berubah menjadi cahaya hitam, dan melesat ke lapisan ruang di atas kepalanya. Ia langsung menghilang. Di tempat kapal besi hitam raksasa berada. Banyak burung finiks api emas mengalir yang berkilauan, kereta Luan, kereta raksasa, semua jenis kereta perang kristal, dan artefak roh terbang berbentuk seperti binatang raksasa tiba secara berurutan. Luonan dan Yan Baiyi dari Gunung Pedang Surgawi, Yulingwei dan Sisiuling dari Sekte Iblis Ilusi, Ki yang dari Gunung 10.000 Binatang, dan Feng Yi dari Sekte Artefak Surgawi semuanya telah menempuh perjalanan puluhan ribu kilometer dari wilayah mereka sendiri. Kekuatan terkuat dari negeri kekacauan segera berkumpul di sini. Para praktisi bela diri alam abadi, puluhan praktisi bela diri alam nirvana, dan ribuan praktisi bela diri alam fragmentasi semuanya datang dengan artefak roh. Bahkan ras Asura yang berhubungan baik dengan Sekte Terminator telah mengirim sekelompok anggota klan bersama Hester untuk membantu Sekte Terminator membasmi ras jahat yang tidak berperi kemanusiaan itu. Selama beberapa waktu, Benua Prisma menjadi pusat perhatian dunia ini. Para praktisi bela diri dari pasukan peringkat perak membanjiri dan menyebabkan langit dan laut menjadi sesak. Nan Zheng Tian, Qi yang, Feng Yi, Yulingwei, dan yang lainnya mulai mendiskusikan rincian serangan terhadap ras jahat. Orang-orang dari generasi muda di bawah pun tersebar di mana-mana, berjalan-jalan satu sama lain. Setelah lebih dari setahun, Luo Chen dan Du Xiang Yang telah mencapai alam pemenuhan. Ketika keduanya datang, mereka menemukan Suemoyan dan Chu Li dan bertanya di mana Kin Lai berada. Orang itu tampaknya langsung menyendiri setelah berbicara dengan Tuanku. Dia tidak menampakkan diri selama setengah bulan. Chu Li tersenyum kecut. Jangan lihat aku, aku tidak bisa menemukannya. Tuanku berkata bahwa kecuali dia keluar sendiri, tidak seorang pun diizinkan memanggilnya. Luo Chen, Du Xiang Yang, dan Suemoyan semuanya terkejut sekaligus gembira. Bagi semua praktisi bela diri, mampu berbicara dengan orang terkuat di negeri kekacauan merupakan kesempatan besar. Secara kebetulan, Kin Lai juga ahli dalam kekuatan Guntur. Manfaat yang bisa ia peroleh dari Forevater Terminator tidak terukur. Luo Chen dan yang lainnya tahu bahwa saat Kin Lai menyelesaikan pengasingannya, pemahamannya terhadap seni roh Guntur akan naik ke tingkat yang benar-benar baru. Chu Li, di mana sekte Terminator mu menyembunyikan orang bernama Kin Lai itu? Mengapa kau tidak berani melepaskannya? Seorang wanita cantik berpakaian sekte artefak surgawi berteriak dari jauh saat dia berjalan berdampingan dengan Feng Yi Yu. Aku mendengar dari adik mudaku Feng bahwa orang itu sangat kuat. Aku harus ikut kali ini karena aku ingin melihat orang itu sendiri. Rambut indah wanita itu digulung tinggi, dan pada sepuluh jari rampingnya, terdapat sepuluh cincin spasial yang sangat indah. Namanya adalah Luo Kexin, dan dia adalah cucu Luo Han dari sekolah Tian Qi. Dia tidak hanya berbakat dalam menempa artefak, dia juga sangat ahli dalam ilmu bela diri. Dia bukan hanya murid sekolah Tian Qi. Dia terkenal di kalangan junior negeri kekacauan karena sulit dihadapi. Metode Feng Yi Yu dalam menggunakan banyak artefak roh untuk membuat musuhnya pusing adalah sesuatu yang dia pelajari darinya. Di sekolah Tian Qi, bahkan Feng Yi Yu harus memanggilnya kakak perempuan. Alasan dia tidak berpartisipasi dalam ujian terakhir adalah karena dia telah memasuki alam pemenuhan sejak lama dan tidak memenuhi persyaratan untuk memasuki makam dewa. Luo Kexin sangat marah ketika mendengar Feng Yi Yu telah menderita kerugian besar di makam dewa dan tidak memperoleh apapun. Kali ini, atas dorongan Feng Yi Yu, dia bersikeras datang untuk membantu Feng Yi Yu membalasnya. Jadi itu adalah kakak senior Luo. Chu Li tersenyum tidak tulus. Lihat, Luo Chen dan Du Xiang Yang juga mencari Kin Lai. Sayangnya, orang itu sedang menyendiri dan mungkin tidak akan bisa keluar untuk sementara waktu. Ekspresi Luo Chen dingin saat dia melirik Luo Kexin tanpa mengucapkan sepatah katapun. Du Xiang Yang terkekeh dan membungkuk. Salam, kakak senior Luo. He he, kapan kamu punya waktu, kakak senior Luo. Bantu aku menempa pedang. Luo Kexin mengerutkan bibirnya dan mengamati Du Xiang Yang dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia mendecahkan lidahnya dan menggelengkan kepalanya. Du Xiang Yang, sepertinya kamu tidak punya cukup uang. Kamu harus tahu bahwa hadiah untuk menempa artefak sangat tinggi. Luo Kexin adalah pemimpin generasi baru perajin di sekolah Tian Qi. Dia berada di tahap akhir alam pemenuhan dan sudah menjadi perajin tingkat enam bumi. Di masa depan, hampir dapat dipastikan bahwa Luo Kexin akan menjadi seorang seniman tingkat surga. Itulah sebabnya Luo Kexin selalu merasa bangga dan hanya sedikit orang yang berani menyinggung perasaannya. 745. Awalnya, saya tidak memiliki cukup batu roh untuk membayar kakak senior Luo untuk menempa artefak untuk saya. Du Xiang Yang tidak terpengaruh oleh ejekan Luo Kexin. Senyumnya masih cerah. Namun, setelah keluar dari makam dewa, aku tidak hanya memperoleh banyak kristal api surgawi, tetapi juga membantu sekteku mengambil sisa-sisa elit kuno. Haha, kalau begitu, seharusnya aku punya batu roh dan material yang cukup di tanganku. Wajah Luo Kexin menjadi gelap dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus. Feng Yiu dari Gunung Pedang Surgawi tidak hanya gagal memperoleh bahan roh yang berharga, tetapi ia juga menderita banyak korban. Selain Feng Yiu, yang lolos dari makam dewa di bawah perlindungan Kang Cukol, semua orang yang masuk tewas. Beberapa artefak roh Feng Yiu telah rusak selama pertempuran di makam dewa. Du Siang Yang sengaja mengungkit keuntungannya di makam dewa untuk menyerang kesombongan Luo Kexin. Tentu saja, batu roh tidak cukup untuk membuat kakak senior Luo menempa artefak. Itu juga tergantung pada suasana hati kakak senior Luo. Aku mengerti, Du Siang Yang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum menyebalkan dan mendesah. Saya khawatir saya tidak akan bisa meminta kakak senior Luo untuk menempa artefak. Untungnya, kakak senior Luo bukan satu-satunya ahli di sekolah Tianqi. Ada banyak ahli di seluruh negeri kekacauan. Saat ini, ada banyak orang yang melampaui kakak senior Luo dalam penempaan artefak. Du Siang Yang, jika kau tidak mengikuti kinlai seperti seekor anjing di makam dewa, kau pasti sudah mati. Feng Yi Yu mencibir. Oh, jadi begitulah adanya. Du Siang Yang menatapnya dengan aneh. Dia menyeringai dan berkata, bagaimana denganmu? Aku sangat penasaran bagaimana kamu bisa selamat. Menurut apa yang saya ketahui, orang yang tinggal di tanah dewa terkubur adalah Kang Chu Kol dari Sue Sasong. Dia ada di alam abadi. Mungkinkah dia menyelamatkanmu? Perjanjian rahasia antara Kang Chu Kol dan sekolah Tian Qi tidak lagi menjadi rahasia di mata banyak kekuatan peringkat perak. Du Siang Yang juga samar-samar mendengar bahwa bertahan hidupnya Feng Yi Yu adalah berkat Kang Chu Kol, jadi dia mengejeknya dalam hati. Ku dengar putra Kang Chu Kol, Jiang Tian Xing, adalah murid sekolah Tian Kimu. Itu menarik. Chu Li menyelah sambil tersenyum. Sue Sasong dari Kepulauan Matahari Terbenam. Ini adalah Sue Sasong yang asli. Sue Moyan berkata dengan dingin. Kang Chu Kol dan putranya tidak ada hubungannya dengan kita. Luo Kek Sin mendengus. Rumor hanyalah rumor. Selama bertahun-tahun, terlalu banyak orang yang memfitnah sekolah Tian Qi. Kita tidak perlu menjelaskan semuanya. Dia juga mengerti bahwa garis keturunan Kang Chu Kol masih belum bisa menghilangkan stigma jahat. Jika mereka mengakui bahwa mereka memiliki hubungan darah dengan Kang Chu Kol, itu akan menjadi pukulan telak bagi reputasi sekolah Tian Qi. Semua orang ada di sini. Pada saat ini, Yu Men dari gunung 10 ribu binatang juga berjalan mendekat bersama seorang gadis muda. Gadis muda itu berkulit perunggu dan bertubuh kecil dan indah. Seolah-olah mengandung kekuatan ledakan yang mengejutkan. Rambutnya diikat menjadi kepang kecil dan dia berjalan-jalan. Saat dia berjalan, kepangan kecilnya bergoyang dan mengeluarkan suara angin. Ekspresi culidan yang lainnya sedikit berubah ketika mereka melihatnya datang bersama Yu Men. Bahkan Luo Kexin tampak sedikit tidak nyaman saat melihat gadis muda itu. Dia mengerutkan kening dan berkata, Tian Yu, mengapa kamu di sini? Ku dengar dari Yu Men bahwa pria bernama Qin Lai itu bahkan lebih jago dalam mengendalikan tubuhnya daripada dia. Aku ingin melihatnya sendiri. Gadis muda itu tersenyum polos. Nama gadis muda itu adalah Tian Yu. Namanya diberikan oleh Qi Yang, yang berarti giyok alami. Dia juga merupakan kakak perempuan Yu Men dan memiliki status yang sangat istimewa di gunung binatang. Dikabarkan bahwa Tian Yu dijemput oleh Qi yang di daerah terpencil yang jauh dari tanah kekacauan. Setelah dia dibawa kembali ke gunung binatang buas, dia menunjukkan bakat yang luar biasa. Segala macam metode kultivasi gunung 10 ribu binatang akan menjadi hal yang mudah baginya. Di dalam tubuhnya, tampaknya ada energi yang tak terbatas, dan energi itu sangat cocok dengan teknik-teknik gunung 10 ribu binatang. Hal ini membuat kecakapan bertarungnya sangat mengerikan. Banyak tetua secara pribadi berpikir bahwa tubuh Tian Yu mengandung garis keturunan binatang buas kuno, dan mereka semua mengakui bahwa dia adalah yang terbaik di antara generasi muda dalam hal melembutkan tubuhnya. Jika dia bukan seorang gadis, dia akan lebih cocok daripada Yu Men untuk mengambil alih penguasa gunung Beast Mountain di masa depan. Kenyataannya, dia lebih kuat daripada Yu Men. Sayangnya, pemimpin gunung Beast Mountain bukanlah seorang wanita. Karena itu, para tetua gunung binatang memberikan lebih banyak sumber daya kepada Yu Men. Tian Yu dan Yu Men sama-sama yatim piatu. Yu Men telah hidup bersama binatang buas sejak dia masih kecil dan dapat memahami bahasa mereka. Ketika dia pertama kali dibawa ke gunung binatang buas, dia tidak bisa dekat dengan siapapun. Dia seperti anak singa. Di bawah pengaturan Qi Yang, Tian Yu dan Yu Men berkultivasi bersama. Seperti seorang kakak perempuan, Tian Yu perlahan-lahan mengajari Yu Men cara beradaptasi dengan dunia manusia dan cara berbicara. Oleh karena itu, Tian Yu dan Yu Men sangat dekat. Meskipun mereka tidak memiliki hubungan darah, mereka lebih dekat daripada saudara kandung. Di mana Qin Lai? Kami ingin bertanding dengannya. Yu Men melotot ke arah Chuli, aura mendominasi terpancar dari tubuhnya. Luo Kek Sin terkekeh. Sungguh kebetulan, Junior Brother Feng dan aku juga ingin bertemu orang luar biasa ini di Graveyard of Gods. Chuli? Di mana Qin Lai? Tian Yu bertanya sambil tersenyum. Dia belum keluar dari pengasingannya. Saat menghadapi Tian Yu, Chuli jelas jauh lebih berhati-hati dan menahan ucapannya. Setelah berdiskusi dengan guruku, dia pergi untuk memahami rahasia kekuatan guntur dan tidak menunjukkan dirinya selama setengah bulan. Guruku juga berkata bahwa dia hanya bisa keluar dari pengasingannya sendiri. Kami tidak diperbolehkan mengganggunya atau membangunkannya. Begitukah? Tian Yu menganggup tanda mengerti. Tidak apa-apa, kita punya banyak waktu. Kita bisa melawannya saat dia keluar. Chuli terdiam sejenak sebelum tersenyum kecut. Wilayahmu dua tingkat lebih tinggi darinya. Sama seperti Luo Kexin, Tian Yu berada di tahap akhir alam pemenuhan. Itulah sebabnya Luo Chen, Chuli, dan yang lainnya harus memanggil mereka kakak perempuan senior. Saya tidak menggunakan energi roh. Tian Yu terkekeh dan mengayunkan tinjunya. Sebuah peluit yang memekakan telinga bergema di udara. Aku akan menggunakan ini. Du Xiangyang dan Luo Chen juga menyaksikan dari samping. Ketika mereka melihat Tian Yu mengayunkan tinjunya dan menyebarkan energi roh dunia di area tersebut, ekspresi mereka berubah. Mereka tahu bahwa tubuh Qin Lai telah ditempa hingga tingkat yang mengerikan, tetapi Tian Yu adalah wanita kejam yang terkenal selama bertahun-tahun di negeri kekacauan. Hampir semua orang tahu bahwa tubuh Tian Yu adalah yang paling menakutkan di antara generasi muda, dan mereka juga mendengar bahwa garis keturunan Tian Yu istimewa dan tidak normal. Orang yang tidak berperi kemanusiaan ini tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Mereka tidak berpikir bahwa Qin Lai saat ini memenuhi syarat untuk melawan Tian Yu. Luo Kexin berteriak, Apakah orang itu tahu kita akan datang, jadi dia bersembunyi? Itu suatu kemungkinan. Feng Yu mencibir. Tak apa, mari kita kembali lagi dalam dua hari. Tian Yu tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak berencana untuk tinggal lama setelah mengetahui bahwa Qin Lai sedang menyendiri. Wajah Yu Men muram, tetapi dia tidak membuang buang napas. Dia berencana untuk kembali dalam beberapa hari. Di sekitarnya, para praktisi bela diri dari pasukan peringkat silver tersebar di mana-mana. Mereka menyaksikan para praktisi bela diri muda yang terkenal ini berdebat dengan penuh minat. Melihat Qin Lai belum keluar dan Tian Yu pergi dengan kecewa, orang-orang ini juga kecewa. Qin Lai dikabarkan sangat kuat, dan baru-baru ini dia menjadi pusat perhatian. Mereka awalnya mengira dia akan keluar dan bertarung, tetapi mereka tidak menyangka dia akan bersembunyi seperti kura-kura. Seorang praktisi bela diri sekolah Tian Qi menyilangkan lengannya dan tertawa aneh. Dia hanya membual, bukan. Seorang praktisi bela diri Beast Mountain mendengus dingin. Ku rasa dia juga sedang membual. Ku dengar dia berasal dari benua kecil di bawah gunung pedang surgawi. He, seberapa kuatkah seorang praktisi bela diri dari tempat seperti itu? Itu benar. Lucunya, kami pikir dia orang hebat. Haha. Banyak praktisi bela diri dari sekolah Tian Qi dan gunung binatang tertawa. Sebagian praktisi bela diri dari sekte Iblis Ilusi juga mencipir. Semenjak identitas Sue Moyan terbongkar dan dia menjadi putri Sue Sazong dan Sue Li dari seorang murid sekte Iblis Ilusi, banyak praktisi bela diri sekte Iblis Ilusi menganggapnya sebagai sosok yang tidak sedap dipandang. Orang-orang yang dulu menghormatinya kini telah berubah drastis. Mereka seringkali memandangnya dengan sinis. Bagi orang-orang ini, Sue Sazong saat ini tidak lagi layak disebut setara dengan sekte Iblis Ilusi. Kresek-kresek. Pada saat ini, suara gemuruh petir terdengar dari kabin kapal besi hitam raksasa tempat Kin Lai mengasingkan diri di belakang para junior. Tatapan semua orang tertarik oleh suara ini dan tanpa sadar berkumpul di sana. 746. Tian Yu dan yang lainnya yang hendak pergi, tanpa sadar berhenti ketika mereka melihat reaksi tidak biasa dari petir di belakang mereka. Luo Kexin dari sekolah Tian Qi berhenti mengejek mereka. Sebaliknya, dia sedikit mengernyit dan memperhatikan perubahan riak petir. Para juniornya tiba dengan kereta perang kristal atau langsung memasuki kapal seperti Luo Chen dan Du Xiangyang. Mereka tidak jauh dari palka kapal. Suaranya pelan. Kilatan petir kecil menyambar dari palka kapal bagaikan ular melata. Banyak praktisi bela diri sekte Terminator telah meninggalkan daerah ini atas perintah Nan Zheng Tian. Para praktisi bela diri yang tersisa sudah berada pada tingkatan yang cukup tinggi sehingga mereka tidak takut dengan petir yang berkeliaran. Banyak orang keluar dan berkumpul di dek kapal perang. Mereka mengamati dengan diam seperti Culi dan yang lainnya. Setelah beberapa saat, sambaran petir biru yang hanya setebal jari dan panjangnya 3 hingga 5 meter merayapi seluruh palka kapal seperti tanaman merambat. Beberapa petir saling terkait satu sama lain, beberapa saling terikat, dan beberapa tampak saling bertarung. Pemandangan yang menakjubkan. Sesekali terdengar gemuruh guntur yang terdam dari ruang rahasia di dalam palka kapal. Guntur itu seperti genderang yang menghantam dada setiap orang dan membuat jantung mereka berdetak lebih cepat. Alis luok eksin sedikit berkerut saat dia menjentikan 10 jarinya yang seperti batu giok dengan irama yang aneh. Di ujung jarinya, sejumlah cincin luar angkasa yang indah dan berkilau melepaskan gumpalan cahaya berwarna-warni. Cahaya roh itu memantul bersama jari-jarinya seperti senar sitar dan mengeluarkan suara denting yang merdu. Benang-benang tipis pikiran jiwa mengiringi lompatan cahaya roh dengan cara yang mengagumkan. Mereka diproyeksikan ke ruang rahasia tempat datangnya petir. Wajah cantik luok eksin. Ekspresi aneh perlahan muncul di wajahnya. Matanya perlahan berbinar. Dia telah menggunakan 10 cincin spasial yang dibuat khusus dan seni rahasia kuno, 10 strings sound of flowing light, untuk merasakan getaran jiwa sejatinya. Dia bisa merasakan emosi ekstrim seperti kekerasan, haus darah, kegilaan, keputus asaan, kebencian, dan kedengkian dari aura senar tersebut. Yang paling menakutkan adalah emosi-emosi ini terbungkus dalam api dan tampak membakar dengan ganas. Getaran senar itu semakin aneh dan aneh. Mereka tampaknya mampu memengaruhi jiwanya secara perlahan. Hal ini menyebabkan raut wajahnya berubah. Dia segera menyadari bahwa kematian Feng Yi Yu di makam dewa bukanlah hal yang tidak adil. Di sisi lain, Tian Yu tidak ahli dalam merasakan jiwa. Dia tidak melakukan apapun dan hanya menunggu dengan bosan. Kakak senior Sue, apa hubunganmu dengan Qin Lai di dalam? Seorang gadis yang mengenakan seragam murid sekte ilusori Mo datang setelah mendengar berita itu. Tanpa sadar, dia datang ke sisi Sue Moyan dan bertanya sambil tersenyum, ada desas-desus bahwa dia adalah anak angkat ayahmu. Apakah ada hal seperti itu? Sue Moyan memalingkan kepalanya. Dia menatapnya dengan dingin. Adik Junior Ju, mengapa kamu selalu begitu ingin tahu tentangku? Juru Iji terkikik dan berkata lembut, karena aku selalu menganggapmu sebagai pesaing. Sue Moyan mengerutkan kening. Sekalipun kau telah meninggalkan sekte iblis ilusi dan tak lagi menjadi ancaman bagiku, aku tetap tidak bisa berubah begitu saja. Juru Iji berkata dengan lembut. Sama seperti Sue Moyan, dia juga murid langsung dari Master Sekte Ilusori Demon Sek, Yu Lingwei. Sejak dia masuk ke Ilusori Demon Sek, dia sudah memendam keinginan untuk naik tahta menjadi Master Sekte Ilusori Demon Sek. Sue Moyan adalah lawan terkuat dalam hidupnya. Sebelum Sue Moyan mengungkapkan identitasnya dan berhubungan dengan Sue Sazong, Sue Moyan selalu berada di atasnya. Dia telah berpartisipasi aktif dalam ujian makam para dewa dan bertanding melawan Sue Moyan. Sayangnya, dalam kompetisi terakhir, dia kalah dari Sue Moyan dan kehilangan hak untuk mengikuti ujian. Dia mengira bahwa dia akan kalah selamanya dari Sue Moyan. Dia tidak menyangka bahwa setelah ujian berakhir, berita bahwa Sue Moyan mengolah seni roh darah dan merupakan putri dari Sue Li dan Mo Lingye datang dari Gunung Binatang Sekolah Tianqi. Juru Iji segera melihat harapan. Seperti yang diduga, tak lama kemudian, Master Sekte-Sekte Iblis Ilusi, Yu Lingwei, mengumpulkan para tetua Sekte dan mengumumkan jati diri Sue Moyan yang sebenarnya. Saat Yu Lingwei masih menjadi murid Sue Moyan, semua orang tahu bahwa Sue Moyan telah kehilangan kemungkinan untuk naik ke puncak Sekte Iblis Ilusi. Posisinya tentu saja akan digantikan oleh Juru Iji. Oleh karena itu, Juru Iji akhir-akhir ini sangat bangga dan tidak menyianyiakan kesempatan untuk mengejek Sue Moyan. Ketika dia melihat ada kegembiraan, dia langsung bergegas menghampiri. Saya tidak memiliki hubungan yang dalam dengan saudara mudakin. Sue Moyan berkata dengan dingin. Tidak ada hubungan. Juru Iji tertawa pelan dan berkata, tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan bahwa dia memberimu mata air kehidupan. Tidak ada hubungan bahwa dia memberikan tubuh leluhur darah kepada ayahmu. Tidak ada hubungan bahwa dia bekerja untuk Sue Sasong. Ku dengar kau menukar tubuhmu untuk semua ini. Aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Suaranya tidak rendah sama sekali. Banyak praktisi bela diri yang memperhatikan mereka berdua menoleh dengan heran. Dia sengaja mencoba mempermalukan Sue Moyan. Tubuh Sue Moyan membeku dan dia berhenti. Dia menggigit bibirnya dan berkata dengan dingin, Adik Ju, jaga mulutmu. Juru Iji berasal dari sekte yang sama dengannya. Keluarganya telah mendapatkan keuntungan dari sekte Iblis Ilusi. Jadi meskipun dia meninggalkan sekte Iblis Ilusi, dia tidak ingin menimbulkan masalah dengan sesama anggota sekte. Haha, bagaimana aku bisa menjawabnya dengan benar? Mata Juru Iji menjadi dingin. Dia mendengus dan berkata, Kamu masih berpikir kamu adalah jenius dari sekte Iblis Ilusi, dan bahwa kamu adalah harapan masa depan sekte ini. Sue Sazong saat ini harus bergantung pada sekte Iblis Ilusi di banyak tempat. Bahkan Kepulauan Matahari terbenam tempat Sue Sazong berada, secara tegas, adalah milik sekte Iblis Ilusi. Banyak anggota sekte setan Ilusi merasa lebih unggul saat menghadapi murid-murid Sue Sazong. Mereka mengira kalau Sue Sazong mampu bertahan sampai sekarang adalah karena bantuan sekte Iblis Ilusi. Mereka juga mengira bahwa alasan Sue Sazong mampu keluar dan muncul di hadapan dunia lagi adalah karena sekte Iblis Ilusi telah membantunya menghubungi kekuatan seperti Gunung Pedang Surgawi dan sekte Terminator. Mereka mengira bahwa sekte Iblis Ilusi telah membantu Sue Sazong menyingkirkan identitasnya sebagai roh jahat. Sue Sazong dari Kepulauan Matahari terbenam telah mengambil alih Pulau Matahari Emas, keluarga Pan, dan beberapa pasukan lembah bulan biru di bawahnya. Hal ini menyebabkan banyak anggota sekte Iblis Ilusi merasa tidak puas. Beberapa anggota sekte Iblis Ilusi ini telah dihasut oleh Wenbin, dan beberapa tidak mengetahui tentang hubungan dekat antara Yu Lingwei dan Molingye. Banyak di antara mereka yang mengira bahwa Sue Sazong tidak tahu berterima kasih dan bahwa Sue Sazong telah menginvasi wilayah dan kepentingan mereka. Karena itu, Ju Ruiji dan banyak tetua sekte Iblis Ilusi tidak menyukai Sue Moyan dan Sue Sazong. Jika Yu Lingwei tidak ada di sana untuk mengungkapkan sikapnya pada kedua belah pihak, sekte Iblis Ilusi dan Sue Sazong akan mengalami lebih banyak konflik. Sue Moyan tidak mau repot-repot berbicara dengannya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan diri. Dia tidak langsung meledak. Kemudian, sebelum Kin Lai terbangun, dia bergegas pergi. Ju Ruiji yang tidak tahu malu, melengkungkan bibirnya dan berteriak kasar sambil menatap punggung Sue Moyan. Tubuh Sue Moyan bergetar. Dia memaksakan diri untuk tiarap dan tidak mundur. Sebaliknya, dia malah pergi dengan lebih cepat. Ju Ruiji mengangkat kepalanya, ekspresinya bangga dan matanya penuh dengan penghinaan. Tanpa dukungan sekte Iblis Ilusi, cabang Sue Sazong dari Kepulauan Matahari Terbenam akan terbunuh seribu tahun yang lalu. Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk mencaplok Pulau Matahari Emas, Keluarga Pan, dan Pasukan Lembah Bulan Biru, merebut Istana Awan Hitam dan Pavilion Laut Surgawi. Saat dia mengatakan ini, banyak anggota sekte Iblis Ilusi menunjukkan ekspresi jijik. Di mata mereka, Pulau Matahari Emas, Keluarga Pan, dan Lembah Bulan Biru adalah Kekuatan Sekte Iblis Ilusi. Istana Awan Hitam dan Pavilion Laut Surgawi dekat dengan Sekte Iblis Ilusi dan seharusnya diambil alih oleh mereka. Namun, sebagian besar wilayah ini telah menjadi wilayah Kepulauan Matahari Terbenam dan wilayah Sue Sazong. Banyak anggota sekte setan Ilusi tidak dapat menoleransi hal ini. Benar saja, wilayah kekuasaan Sue Sazong berada di benua bencana Surgawi. Luo Kexin dari sekte artefak Surgawi berpikir sejenak, lalu tersenyum tipis. Ia berkata, mereka tidak bisa kembali ke benua bencana Surgawi untuk saat ini. Mendirikan sekte baru di wilayah Sekte Iblis Ilusi jelas merupakan halangan bagi mereka. Tidak heran mereka begitu marah. Bang-bang-bang. Sementara orang-orang di luar sedang mengobrol, sebuah ruangan rahasia di palka kapal meledak. Kusut dan kotor, Kin Lai menjadi hitam karena serangan Lei Ji. Dia bergegas keluar ruangan dalam keadaan menyedihkan. Hem, banyak sekali orang yang keluar. Dia terdiam dan berteriak karena terkejut. 747 Hampir seratus praktisi bela diri dari berbagai kekuatan berkumpul di kapal raksasa yang melayang di udara. Luo Chen, Du Xiangyang, Chu Li, Yu Men, Feng Yi Yu, dan para lawan yang telah bertarung bersama dan melawan satu sama lain di makam dewa semuanya hadir. Kin Lai sangat bingung. Dia tidak mendengar pertengkaran antara Sue Moyan dan Jiu Ruiji, jadi dia tidak tahu bahwa Sue Moyan pernah ke sini sebelumnya. Dia tidak tahu bahwa setelah diejek oleh Jiu Ruiji, Sue Moyan telah pergi dengan marah. Apa yang mereka lakukan di sini? Dia mengerutkan kening dan menatap Chu Li dengan curiga. Mereka tampaknya sedang menunggumu. Chu Li mengangkat bahu. Kau akhirnya keluar. Du Xiangyang datang sambil tersenyum. Luo Chen dan aku datang untuk minum bersamamu. Luo Chen dari gunung pedang surgawi berpakaian putih dan memiliki aura yang tajam. Melihat Kin Lai menatapnya, dia menggerakkan sudut mulutnya dan menganggup memberi salam. Awalnya, dia dan Kin Lai adalah musuh yang tidak dapat didamaikan. Kemudian, hubungan mereka perlahan membaik dan mereka berjuang berdampingan. Mereka perlahan-lahan mencapai pemahaman diam-diam dan menjadi teman. Sekarang, tidak ada dendam di antara mereka. Kamu adalah Kin Lai. Tian Yu melangkah maju. Aura seperti binatang buas tiba-tiba keluar dari tubuh mungilnya. Dalam sekejap, vitalitas yang luar biasa dan meledak-ledak membanjiri seperti sungai yang mengamuk. Auranya tampak berubah menjadi sungai yang mengalir ke Kin Lai. Ekspresi Kin Lai sedikit berubah saat dia berkata dengan heran, siapa dia? Kakak perempuan Yu Men, Tian Yu. Dia memiliki fisik terkuat di antara generasi muda di negeri kekacauan. Dia mungkin seorang wanita, tetapi kekuatan tempurnya mengerikan. Ekspresi Du Xiang Yang tampak getir saat dia menjelaskan dengan lembut. Jangan pedulikan dia, ayo pergi. Chuli dan Luo Chen berdiri di kedua sisi. Mereka juga berdiri di kiri dan kanan Kin Lai. Kakak senior Tian Yu, Kin Lai baru saja keluar dari pengasingan, dan auranya belum tenang. Bahkan jika kamu ingin bertarung, bukankah kamu harus mencari waktu lain? Chuli berkata dengan tidak senang, juga, kita sudah lama tidak bertemu. Kita perlu mencari tempat untuk berbicara sendiri. Chuli, Luo Kexin dari sekte artefak surgawi terkeke pelan. Ini urusan orang lain. Di tengah gelak tawa, dia pun berjalan mendekat, kesepuluh jarinya yang seperti daun bawang berkilauan dengan kilauan seperti batu giyok. Hampir pada saat yang sama, cincin spasial memancarkan fluktuasi energi roh yang jelas. Berbagai alat roh di dalamnya tampak seperti akan meledak kapan saja. Adik Kin, benar, sambil tersenyum, dia berkata, di makam dewa, ku dengar kau mengambil artefak roh milik adik Feng. Beberapa di antaranya sudah rusak. He he, kakak perempuan bahkan punya lebih banyak artefak spiritual. Saya juga ingin menguji kehebatanmu. Luo Kexin, Minggirlah, Tian Yu mendengus dan mengayunkan tinjunya. Dia berkata, kamu berada di tahap akhir alam pemenuhan, dan dia baru di tahap awal. Selain itu, kamu dilengkapi dengan artefak roh. Pertarungan ini sama sekali tidak adil. Luo Kexin berkata dengan tidak senang. Tentu saja, Tian Yu mengangkat kepalanya dan berkata dengan wajar, aku tidak akan menggunakan energi spiritual. Aku tidak akan menggunakan alam atau artefak spiritualku untuk menekannya. Aku hanya akan menggunakan tinjuku. Baiklah, kamu duluan. Luo Kexin terkikik dan berhenti. Sue Sazong, kau tidak takut, kan? Juru Iji meninggikan suaranya, tatapannya sedikit dingin. Apa kau pikir murid-murid Sue Sazong hanya berani bersembunyi di balik Sekte Iblis Ilusi dan membiarkan Sekte Iblis Ilusi melindungimu? Siapa dia? Kin Lai terkejut. Juru Iji, adik perempuan Sue Moyan. Kau tidak mengenalnya tadi, Dusiang yang merendahkan suaranya dan menjelaskan konflik antara Juru Iji dan Sue Moyan sebelum dia keluar. Kemudian, dia berkata, dia tampaknya memiliki banyak pendapat tentang Sue Sazong. Para pengikut Sekte Iblis Ilusi yang menonton dari pinggir lapangan juga tampaknya tidak memiliki kesan yang baik tentang Sue Sazong. Mereka berpikir bahwa pencapaian Sue Sazong saat ini semuanya berkat bantuan mereka. Mereka berpikir bahwa Sue Sazong dari Kepulauan Matahari Terbenam telah menyerbu wilayah mereka. Abaikan mereka, kata Culi dengan serius. Ayo lawan aku, Tian Yu berdiri dan mengajak. Di dekat situ, banyak praktisi bela diri dari Gunung Pedang Surgawi, Sekte Iblis Ilusi, Gunung Binatang, Sekolah Tianqi, dan Sekte Terminator mendengar keributan itu dan berkumpul dengan rasa ingin tahu. Setelah beberapa saat, ada banyak artefak roh terbang aneh yang diparkir di sebelah kapal besi hitam raksasa itu. Ada kereta perang raksasa, kereta perang, karpet terbang, dan sebagainya. Banyak praktisi bela diri dari lima kekuatan perak besar tidak ada yang bisa dilakukan dan ingin melihat dunia dalam kekacauan, jadi mereka mulai ribut. Lihat, orang itu adalah Kin Lai yang baru-baru ini menjadi pusat perhatian. Seseorang mengajarinya. Kudengar dia adalah pengganggu terbesar ujian di makam para dewa dan membuat para jenius dari semua kekuatan menjadi redup. Heh, tampaknya banyak orang yang tidak yakin. Men, kemunculan kembali Sue Sazong, dan dua pertempuran yang terjadi di kepulauan matahari terbenam baru-baru ini, bocah ini telah bersinar dengan cemerlang. Saya dengar Forevater Terminator secara pribadi mengajarinya. Mari kita lihat apa yang istimewanya tentang anak laki-laki ini. Selama beberapa saat, tempat ini penuh sesak. Semua orang berdiskusi secara pribadi, penuh harapan. Kin Lai, yang baru saja keluar dari kabin, melihat para praktisi bela diri dari lima kekuatan perak berkumpul. Dia melihat Tian Yu, Luo Kexin, Jiu Ruiji, dan yang lainnya, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi gelap. Dia melihat tanda-tandanya. Pasukan peringkat Silver selalu memiliki konflik terbuka dan rahasia. Bahkan ketika mereka bekerja sama untuk melawan ras jahat, konflik ini tidak pernah hilang. Setelah pertempuran di Graveyard of Gods dan dua pertempuran di Setting Sun Islands, ia berubah dari seorang bocah tak dikenal menjadi pusat perhatian. Tanpa disadari, reputasinya telah menyebar jauh dan menarik perhatian banyak orang. Banyak orang yang tidak memahaminya dan tidak cukup mengenalnya. Mereka meragukan kekuatannya dan ingin menyaksikan kekuatannya dan mengetahui apakah rumor tersebut benar. Orang-orang ini mengira rumor tentangnya telah dibesar-besarkan oleh beberapa orang, jadi mereka ingin mengungkapnya dan mencari tahu kebenarannya. Para praktisi bela diri dari lima kekuatan besar silver berkumpul di sini. Melalui pertempuran, mereka akan dapat memastikan kekuatan sejatinya dan mengetahui apakah rumor tentangnya benar atau salah. Oleh karena itu, ketika mendengar ada yang menantangnya, orang-orang yang telah mendengar namanya berulang kali menjadi heboh. Ini adalah jenis situasi yang terjadi ketika orang menjadi terkenal. Kalau begitu, mari kita bersenang-senang. Setelah memahami pikiran para penonton, Qin Lai tersenyum tipis dan mengangguk pada Tian Yu. Kau, aku akan bersikap santai. Aku akan bermurah hati. Tian Yu tampak bersemangat. Chu Li dan yang lainnya tercengang. Tepat saat mereka hendak mengatakan sesuatu untuk menghentikan Tian Yu, Qin Lai melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar mereka menjauh. Tian Yu tidak dapat menahan diri lagi. Matanya bersinar dengan cahaya liar, dia menggertakkan giginya dan tiba-tiba menyerang. Mengaum. Raungan binatang buas kuno tampaknya meledak dalam pikiran Qin Lai, Chu Li, dan yang lainnya menyebabkan penglihatan mereka kabur. Tinju pembunuh harimau dan singa. Tian Yu mengepalkan tangannya. Tangan kirinya seperti kepala singa dan tangan kanannya seperti kepala harimau. Ketika tangan kecilnya menghantam Qin Lai seperti singa yang marah dan harimau yang ganas yang menyerbu turun dari gunung. Raungan singa dan harimau keluar dari tinjunya secara bersamaan menyebabkan jantung Qin Lai bergetar. Wus-wus-wus. Energi daging dan darah yang dahsyat meledak dari dua kepalan tangan kecil itu menyebabkan udara terdistorsi dan meledak. Pupil mata Qin Lai mengecil. Dalam sekejap mata dia merentangkan tangannya seperti pengki dan tiba-tiba menariknya kembali mengubahnya menjadi cakar hantu penangis darah. Dia menerkam singa dan harimau seperti hantu jahat. Bayangan cakar dan jejak tinju harimau dan singa saling beradu puluhan kali dalam sekejap. Bang-bang-bang. Gelombang kekuatan yang dahsyat dan berat melonjak keluar dari tinju Tian Yu dan menghantam Qin Lai seperti gunung raksasa atau sungai yang mengamuk. Tangan Qin Lai mati rasa karena benturan itu. Tulang-tulangnya tampak retak dan dia bahkan kehilangan penglihatannya untuk sementara. Dia tidak punya pilihan selain mundur sementara dan menjauhkan diri dari Tian Yu. Dia harus menyesuaikan kembali kekuatan hidup yang melimpah di dalam tubuhnya. Seni roh darah milik Sue Sazong dapat memurnikan darah dan melembutkan tubuh. Itu benar-benar hebat. Tian Yu bergumam. Dia tidak langsung mengejar Qin Lai tetapi matanya semakin cerah. Retak-retak. Dia memutar lehernya dan menggerakkan lengannya. Sendian yang terkilir sebenarnya berasal dari dalam tubuhnya yang kecil dan indah. Ketika semua orang fokus dan memperhatikan, mereka terkejut menemukan bahwa tubuh mungilnya tumbuh tinggi sedikit demi sedikit. Bukan hanya itu, lengannya juga bertambah panjang. Jika lengannya terkulai, lengannya bisa mencapai lututnya. Tian Yu bergerak lagi. Tinju bayangan kera iblis. Banyak bayangan yang tampak seperti kera gila sebenarnya muncul karena kecepatannya yang tinggi. Sekilas, tampak puluhan kera ganas tengah mencakar dan menggigit Qin Lai. Qin Lai menarik nafas dalam-dalam. Matanya perlahan memerah dan dengan cepat berubah menjadi merah seperti darah. 748 Qin Lai mengumpulkan energi darahnya. Saat energi daging dan darah murni dalam tubuhnya berkumpul, tubuhnya secara alami mengeluarkan bau darah yang pekat. Matanya pun berubah merah. Suara mendesing. Pilar energi berdarah muncul dari atas kepalanya. Bau darah yang pekat bercampur dengan vitalitas yang melonjak. Raungan naga darah. Pilar energi berdarah itu tiba-tiba berubah menjadi seekor naga berdarah. Naga itu melingkar di atas kepalanya dan memutar tubuhnya dengan liar. Retak-retak-retak. Cahaya berdarah yang menyilaukan terpancar dari tubuh naga berdarah itu dan membinasakan kera gila itu satu demi satu. Terima pukulanku. Sosok Tian Yu tiba-tiba menjadi jelas. Pada saat yang sama, sebuah tinju kecil melesat di udara dan menghantam tepat ke dada Kin Lai. Kekuatan sungai yang bergolak tiba-tiba keluar dari dada Kin Lai. Ledakan. Kin Lai terlempar seperti bola meriam. Saat mendarat, jantungnya benar-benar berhenti berdetak sesaat. Serpihan emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan matanya. Dia kehilangan kendali atas pikirannya dan seteguk darah tersangkut di tenggorokannya. Dia tidak bisa memuntahkannya bahkan jika dia mau. Itu sangat tidak nyaman. Beberapa detik kemudian, energi darah dahsyat yang mengalir ke tubuhnya masih menimbulkan malapetaka. Anda sungguh orang yang menarik. Tian Yu terkejut. Aku tidak melarangmu menggunakan energi spiritual di lautan spiritual dan Tianmu. Semua orang tampak terkejut. Kin Lai bernapas perlahan dan menggunakan seni pemurnian darah. Dia menggunakan energi murni dalam darahnya untuk menetralkan energi keras dalam tubuhnya. Sekitar 12 detik kemudian, dia berdiri tegak lagi. Ekspresinya menjadi sangat serius. Di matanya, gadis mungil ini bernama Tian Yu dari Beast Mountain. Dia telah berubah menjadi binatang raksasa berwujud manusia. Tubuh gadis itu kecil. Seolah-olah ada banyak binatang raksasa purba yang bersembunyi di dalam tubuhnya. Kekuatan dahsyat yang ditunjukkannya dapat membelah gunung dan membelah bumi. Kin Lai, yang memiliki pemahaman mendalam tentang kekuatan garis keturunan, hampir 100% yakin bahwa darah gadis itu mengandung garis keturunan binatang purba. Kekuatan garis keturunan telah lama menjadi bagian dari kekuatan fisik gadis itu dan sumber kekuatannya. Saat dia menggunakan kekuatan garis keturunan, seolah-olah dia dirasuki oleh seekor binatang purba. Kekuatan murni mereka jauh melampaui ras manusia. Kin Lai, kamu bodoh atau tidak? Bahkan dia berpikir bahwa adil jika kamu menggunakan semua kekuatanmu untuk melawannya. Du Siang Yang berteriak, kamu tidak mungkin berpikir untuk menggunakan kekuatan daging dan darahmu untuk melawan non-manusia dengan garis keturunan binatang buas yang maha kuasa, kan? Kalau begitu kamu tidak hanya bodoh, kamu pada dasarnya sudah gila. Banyak penonton di samping memperlihatkan ekspresi setuju di wajah mereka. Banyak orang tahu bahwa Tian Yu bukanlah orang biasa, dan mereka semua menduga bahwa dia memiliki garis keturunan binatang raksasa kuno. Kalau tidak, tidak mungkin dia bisa sekuat ini. Mereka juga merasa bahwa Kin Lai hanya bisa menggunakan kekuatan penuhnya untuk melawan Tian Yu. Baru pada saat itulah hal itu adil. Yang membuat mereka geli adalah Kin Lai bahkan tidak menggunakan energi spiritual di lautan spiritualnya. Sebaliknya, ia menggunakan energi daging dan darahnya yang murni. Bertarung murni dengan kekuatan daging dan darah. Dia benar. Tian Yu berjalan mendekat dan berkata dengan serius, pertarungan kita hanya akan adil jika kau mengeluarkan seluruh kekuatanmu. Dia tidak menyangka dia ternyata orang yang konyol. Luo Kexin dari sekolah Tian Qi terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Seperti yang diduga, rumor tidak dapat dipercaya. Juru Iji mengerutkan bibirnya dan mencibir, beberapa orang benar-benar berpikir bahwa dialah yang menyelamatkan Sue Sazong berkali-kali. Seberapa besar bantuan yang bisa diberikan orang seperti ini kepada Sue Sazong? Huff, semuanya tergantung pada kita. Para praktisi bela diri sekte setan ilusi mengangguk tanda setuju. Para penonton dari pasukan lain juga menunjukkan ekspresi serius. Mereka juga menduga bahwa dunia luar melebih-lebihkan kegunaan Qin Lai. Aku akan serius dalam serangan berikutnya. Kau harus mempersiapkan diri. Tian Yu berkata, jika kau tidak menggunakan energi rohmu, kau akan terluka parah dalam serangan berikutnya. Baiklah, Qin Lai menarik napas dalam-dalam. Suara mendesing. Sosok Tian Yu benar-benar melompat beberapa meter ke udara dan menerkam seperti burung phoenix. Gelombang kekuatan garis keturunan yang jelas meledak keluar dari tubuhnya. Raungan, raungan. Raungan binatang buas yang berbeda-beda itu sebenarnya keluar dari tubuh kecilnya pada saat yang sama. Raungan itu begitu keras sehingga telinga Qin Lai menjadi tuli. Gelombang darah dan energi yang dahsyat datang dari titik aku puntur Tian Yu. Hantu-hantu binatang raksasa yang terbentuk dari kekuatan dagingnya terbang keluar dari titik-titik aku punturnya satu demi satu. Hantu-hantu itu tampak hidup dan nyata, memancarkan aura-aura mengintimidasi yang brutal, ganas, atau penuh amarah. Tinju seratus binatang. Binatang-binatang raksasa itu membentuk kepalan tangan yang bagaikan batu kilangan di udara dan menghantam seperti batu-batu raksasa. Aura binatang purba yang menindas memenuhi jiwa sejati Qin Lai dan membuatnya merasakan bahaya yang kuat. Dia tampaknya merasakan rasa kematian. Dua gunung berapi tampak meletus di kedalaman matanya pada saat yang sama. Aura yang membara langsung menyebar. Garis keturunannya mendidih, dan banyak sekali karakter dewa api kecil menari-nari di udara. Dia menekan mereka dan mencegah mereka mengalir keluar dari tubuhnya. Darahnya bergolak seperti lahar dan melepaskan kekuatan dahsyat yang dapat membakar dunia. Inilah kekuatan yang dianugerahkan garis keturunannya pada tubuh fisiknya. Dia mengayunkan tinjunya ke arah langit. Pakaian yang melilit lengannya terbakar habis. Lengannya seperti besi solder yang membara, dan pori-porinya tampak di aliri cairan magma berwarna merah terang. Tinjunya melesat naik seperti semburan magma tebal yang menyembur keluar dari kawah gunung berapi. Ledakan. Aliran cairan api yang tak terhitung jumlahnya menyembur. Tinju yang dibentuk oleh binatang purba itu terbakar habis dalam sekejap. Semua energi garis keturunan murni yang dianugerahkan Tianyu kepada mereka terbakar habis saat mereka bersentuhan dengan tinju lava. Banyak percikan api muncul di udara antara Qin Lai dan Tianyu seperti kunang-kunang. Percikan api itu tampak seperti logam cair dan menyebabkan Tianyu menjerit kesakitan saat mendarat di tubuhnya. Lubang berdarah tiba-tiba muncul di tubuh mungilnya. Ekspresi Yumen tiba-tiba berubah. Beberapa praktisi bela diri gunung binatang yang menonton dari pinggir lapangan juga berteriak dan bergegas untuk mendukung Tianyu. Mereka segera membawanya kembali ke perkemahan gunung binatang. Mereka menemukan bahwa percikan api yang mendarat di tubuh Tianyu masih menyelabahkan setelah memasuki darahnya. Seolah-olah mereka tidak akan padam. Yumen menatap tajam ke arah Qin Lai. Dia tidak meninggalkan kata-kata kasar dan bergegas pergi mencari Qiang yang sedang berbicara dengan leluhur Terminator dan yang lainnya. Dia ingin Qiang bergegas datang dan mengobati Tianyu. Semua penduduk gunung 10 ribu binatang tiba-tiba pergi. Orang-orang yang tersisa tiba-tiba terdiam. Mereka menatap Qin Lai dengan tatapan bingung. Mereka bahkan tidak tahu apa yang telah terjadi. Bahkan Cu Li, Du Xiang Yang, ekspresi mereka sama anehnya dengan yang bisa dibayangkan. Du Xiang Yang berkata dengan tak percaya, kamu telah mengembangkan seni roh api dalam dua tahun terakhir. Cu Li jelas tidak percaya bahwa Qin Lai mampu mengembangkan seni roh api ke tingkat setinggi itu hanya dalam dua tahun. Jika mereka saja tidak percaya, maka semua orang akan semakin bingung. Mereka memandang Qin Lai seperti sedang melihat monster. Luo Kexin dari sekolah Tianqi juga mengerutkan kening dalam-dalam. Dia tidak menantang Qin Lai setelah Tianyu. Semua orang terdiam dan merenungkan misteri di balik ini. Pada saat ini, Zhu Ruiji dari Sekte Iblis Ilusi tidak dapat menahan diri dan mengejek lagi. Kamu mungkin menggunakan semacam racun api jahat, bukan? Qin Lai telah menekan kekuatan garis keturunannya sejak lama. Bahkan tidak ada sedikitpun rasa panas di tubuhnya. Lengannya juga telah kembali normal. Tidak ada yang aneh tentang hal itu. Ayo pergi, katanya pada Cu Li. Cu Li penuh dengan kebingungan, tetapi dia tahu ini bukan tempat yang baik untuk berbicara. Dia menganggup dan berkata, ikutlah denganku. Du Xiangyang dan Luo Chen bersiap untuk pergi. Tunggu, teriak Zhu Ruiji. Qin Lai mengerutkan kening dan berbalik dengan ekspresi muram. Dia bertanya, apa yang kamu inginkan? Kudengar dari Sue Sazong bahwa kau adalah penguasa Pulau Flaming Sun. Zhu Ruiji mengangkat kepalanya sedikit dan bertanya dengan nada sombong. Qin Lai tidak senang namun dia tetap menganggup dan menjawab, iya. Beritahu para perajin di Pulau Grey untuk mengirim semua bom blazing profound yang baru saja mereka buat ke Sekte Iblis Ilusi. Zhu Ruiji mendengus dingin. Dalam sebulan terakhir, Pulau Grey belum mengirimkan sebagian besar bom blazing profound ke Sekte Iblis Ilusi. Apakah menurutmu kita tidak mampu membayarnya? Qin Lai tersenyum dingin. Kita bebas menjual bom mendalam berkobar milik Pulau Grey kepada siapapun yang kita inginkan. Sekte Iblis Ilusi tidak punya hak untuk membelinya. Dalam kurun waktu ini, karena ancaman dari ras hantu surga, dia mengirim pesan ke Pulau Abu Abu untuk menempas sejumlah bom mendalam yang membara dan mengirimkannya ke Sekte Terminator untuk mempertahankan diri dari invasi ras jahat. Oleh karena itu, bom mendalam berkobar yang dikirim Pulau Grey ke Sekte Iblis Ilusi pun berkurang. Harga pembelian bom mendalam berkobar oleh Sekte Iblis Ilusi lebih rendah daripada kekuatan lain. Setiap bom mendalam berkobar yang mereka peroleh adalah keuntungan tetap. Banyak orang di Sekte Iblis Ilusi tidak puas dengan penurunan bom mendalam yang tiba-tiba. Baru-baru ini, Zhu Ruiji kebetulan bertanggung jawab atas masalah ini. Sekarang setelah dia menemukan Qin Lai, orang yang bertanggung jawab, dia tentu tidak akan menyerah. 749 Pertama-tama berikan kami bom blazing profound. Ini adalah perjanjian diam-diam antara kami dan Sue Sazong. Kalau tidak, mengapa kau akan menduduki kepulauan Setting Sun? Ekspresi Zhu Ruiji dingin. Pertama-tama, kamu dan Sue Sazong membuat perjanjian diam-diam. Qin Lai tersenyum. Kamu harus terlebih dahulu memahami hubungan antara Pulau Flaming Sun dan Sue Sazong. Berbalik, dia berkata kepada Chuli dan yang lainnya, ayo pergi. Chuli terkekeh dan mengabaikan Zhu Ruiji. Dia memimpin dan menaiki kereta perang kristal. Qin Lai, Du Xiang Yang, dan Luo Chen naik setelahnya. Bukankah Pulau Flaming Sun hanyalah pasukan bawahan Sue Sazong? Apa yang bisa dibanggakan? Zhu Ruiji berkata dengan nada meremehkan. Jika kamu bertanggung jawab untuk membeli bom api mendalam untuk Sekte Iblis Ilusi, maka Pulau Grey tidak akan menjual artefak roh apapun kepadamu di masa mendatang. Kata Qin Lai pada akhirnya. Kereta perang kristal di bawah Chuli meraung ke udara. Zhu Ruiji dan praktisi bela diri Sekte Iblis Ilusi semuanya memiliki ekspresi gelap. Mereka jelas marah. Zhu Ruiji, yang tidak tahu bagaimana menghargai bantuan, juga berbalik dan pergi. Luo Kexin, Feng Yi Yu, dan yang lainnya dari sekolah Tianqi menyaksikan Qin Lai dan Chuli pergi. Mereka tidak menantang mereka lagi. Kakak senior Feng Yi Yu sedikit terkejut. Anak laki-laki itu agak aneh. Luo Kexin mengerutkan kening. Tidak usah terburu-buru, mari kita amati situasinya dulu. Feng Yi Yu tampaknya mendengarkannya dan mengangguk tanda mengerti. Dia tidak melanjutkan pertanyaannya. Tian Yu terluka. Qi Yang, yang sedang berdiskusi dengan leluhur Terminator dan yang lainnya, tidak bisa duduk diam ketika mendengar berita itu. Dia buru-buru mengucapkan selamat tinggal kepada Nan Zheng Tian dan yang lainnya. Pemimpin gunung dari gunung binatang, Qi Yang, bergegas pergi. Tidak lama setelah itu, Qi Yang dan yang lainnya memiliki ekspresi layu. Seorang lelaki tua mengenakan kalung tulang binatang dan kulit binatang muncul di artefak roh terbang berbentuk binatang kuno di gunung binatang. Kelompok itu dengan cepat tiba di sebuah bangunan kecil dan sederhana yang dibangun dari tulang binatang. Tian Yu terbaring di ranjang diok putih yang dingin. Ada lubang-lubang berdarah seukuran jari di tubuhnya. Lubang-lubang berdarah itu mengeluarkan bau lava dan belerang. Saya baik-baik saja. Tian Yu menggertakkan giginya, wajahnya sedikit pucat. Api telah memercik ke kulit dan dagingnya. Cairan api semacam ini sangat mengerikan. Kekuatan pembakarannya sangat mencengangkan. Sebelum kekuatannya benar-benar padam, tampaknya tidak akan padam. Yu men dan banyak prajurit gunung binatang lainnya memperlihatkan ekspresi serius. Biarkan saya melihatnya. Qi yang berjalan mendekatinya. Dia menekan jarinya ke lubang berdarah di tubuh Tian Yu. Siapa-siapa? Gumpalan cahaya api keluar dari lubang berdarah itu. Api mengerikan yang keluar dari lubang itu bahkan menyebabkan ekspresi Qi yang berubah. Dia menutup matanya dan merasakan. Lima menit kemudian, Semua orang mundur. Qi yang membuka matanya dan berteriak sambil cemberut. Guru Yu men berteriak. Qi yang berteriak dengan suara rendah. Semua orang terkejut dan patuh pergi, termasuk Yu men. Ceritakan padaku bagaimana perasaanmu ketika dia menghadapimu pada akhirnya. Ceritakan semuanya kepadaku secara rincin. Qi yang orderet. Saat aku mengaktifkan kekuatan garis keturunanku dan membentuk hundred bis vis, saat itulah aku menyerang. Lengannya tampak berubah menjadi besi yang terbakar dan memancarkan aura magma yang mengerikan. Aura itu bahkan membuatku secara naluriah merasa takut. Tian Yu berpikir sejenak dan dengan hati-hati menggambarkan kejadian itu. Ketika hundred bis vis menyentuh bekas tinjunya, kekuatan yang dihasilkan oleh garis keturunanku langsung terbakar abis. Karena kekuatan garis keturunanku telah abis, aku tidak dapat mengatur ulang seranganku. Setelah terkena percikan-percikan itu, aku tidak dapat melelehkannya dengan energi roh. Kekuatan garis keturunanmu terbakar abis oleh kekuatan api itu. Qi yang terkejut. Tian Yu menganggup dengan serius. Qi yang suddenly fell silent. Sesaat kemudian, dia berkata dengan ekspresi muram, saya mengerti. Guru, saya melawannya dengan adil. Saya membiarkannya menggunakan energi roh. Saya terluka karena saya ceroboh. Tian Yu menjelaskan. Tidak, kamu tidak ceroboh. Dia tidak menggunakan energi roh. Qi yang shook his head. Ah, seru Tian Yu. Baiklah, saya sudah memeriksanya. Cedera Anda seharusnya tidak serius. Garis keturunanmu istimewa, dan tingkat pemulihanmu sepuluh kali lipat dari orang normal. Kau seharusnya bisa pulih sendiri segera. Qi yang menghiburnya. Kemudian, dia berpikir sejenak dan berkata, jangan beritahu siapapun tentang pertengkaranmu dengan Qin Lai, dan jangan membela Yu Men di masa mendatang. Aku tidak membela Yu Men. Aku hanya ingin mencari lawan untukku. Tian Yu membalas. Baiklah, baiklah, saya mengerti. Qi yang semilet. That's it. Setelah mengatakan ini, dia meninggalkan tempat itu dan memberikan beberapa instruksi kepada para tetua. Kemudian, dia pergi menemui leluhur Terminator sendirian malam itu. Monster Tuanan. Apa garis keturunan yang dimiliki anak itu? Ketika Qi yang datang, dia tidak menyembunyikan apapun dan langsung ke intinya. Tian Yu memiliki garis keturunan binatang purba. Garis keturunannya yang istimewa memberinya kekuatan ilahi dan kemampuan untuk menjalankan semua keterampilan gunung binatang dengan sempurna. Dia juga dapat memanggil jiwa binatang untuk melindungi dirinya sendiri dengan kekuatan garis keturunannya. Sebelum Qin Lai, dia jarang menderita kekalahan saat bertarung melawan Junior dari berbagai kekuatan di negeri kekacauan. Bahkan ketika dia menderita kekalahan, itu karena kurangnya kultivasi dan energi spiritual. Dia tidak pernah menderita kekalahan dalam hal fisik. Qi yang berkata dengan serius, kekuatan yang digunakan Qin Lai untuk melukai Tian Yu bukanlah energi spiritual atau seni roh darah. Itu adalah semacam kekuatan garis keturunan. Apa yang harus dikatakan? Forever Terminator tidak peduli, ini adalah pertarungan antar Junior. Apakah kamu perlu datang kepadaku dengan begitu banyak orang? Saya tidak berusaha membela Tian Yu. Saya hanya ingin tahu garis keturunan seperti apa yang dimiliki Qin Lai, jelas Qi yang. Nan Zheng Tian menjadi tidak sabar. Aku tidak mau repot-repot dengan rasa ingin tahumu. Monster Tuanan, kau harus tahu bahwa aku pernah meninggalkan negeri kekacauan dan pergi ke dunia lain di alam roh yang jaraknya miliaran kilometer dari kita. Ekspresi Qi yang berangsur-angsur berubah serius. Jadi apa? Nan Zheng Tian mengerutkan kening. Tian Yu adalah orang yang aku bawa kembali dari tempat itu, kata Qi yang lagi. Nan Zheng Tian tampak sedikit tertarik. Dia duduk tegak dan memberi isyarat agar dia melanjutkan. Di tempat itu, ada banyak manusia dengan garis keturunan khusus seperti Tian Yu. Qi yang menarik nafas dalam-dalam dengan ekspresi berat. Kenyataannya, saudara mereka di sana, mereka telah menggunakan segala macam metode. Mereka telah menemukan cara untuk mencampur garis keturunan ras kuno yang kuat dan menggabungkan garis keturunan para ahli kuno ke dalam keturunan mereka. Di sana, banyak kekuatan peringkat emas yang kuat bertempur di alam luar, menguasai dunia tambahan, dan menikahi banyak ahli kuno untuk mencuri garis keturunan mereka. Ini akan memungkinkan keturunan mereka memiliki garis keturunan yang kuat sejak mereka lahir. Keturunan mereka akan mampu maju lebih jauh dalam hal energi roh dan terhindar dari kelemahan konstitusi alami umat manusia. Keturunan mereka akan sebanding dengan binatang buas dan memiliki kekuatan naga raksasa saat mereka masih muda. Alasan mengapa ada begitu banyak orang yang melampaui alam abadi adalah karena mereka titik-titik kuat para ahli kuno dari generasi ke generasi secara bertahap menyempurnakan garis keturunan mereka. Bakat keturunan mereka menjadi semakin menakutkan, perlahan-lahan mendekati kesempurnaan. Kekuatan garis keturunan itu selalu menjadi hal yang unik bagi para ahli kuno. Umat manusia tidak pernah memilikinya. Kita manusia dilahirkan dengan umur pendek. Kekuatan hidup dan kekuatan fisik kita puluhan kali lebih lemah daripada para ahli kuno. Inilah batas kultivasi kita. Keuntungan kami adalah kami bereproduksi dengan cepat, dan waktu antara pembuahan dan kelahiran sangat singkat. Keuntungan lain yang kami miliki adalah kami dapat mengolah energi roh dari semua atribut. Kami tidak seperti para ahli purba, yang secara bawaan terbatas. Kami juga dapat mengolah kekuatan yang dikendalikan oleh para ahli purba tersebut. Kami pandai dalam penyatuan, dan bahkan darah kami dapat menyatu dengan baik dengan garis keturunan para ahli purba. Di tempat itu, saudara-saudara kita secara bertahap menyempurnakan garis keturunan kita yang lemah melalui pernikahan dengan para ahli kuno. Mereka menyerap kekuatan kuno dari garis keturunan para ahli kuno dan tumbuh lebih kuat. Orang-orang seperti Tian Yu telah mengisi tempat itu. Kekuatan garis keturunan dan energi roh diperlakukan sebagai inti kekuatan mereka, dan mereka telah menemukan rahasia mengolah garis keturunan. Itulah sumber kekuatan mereka. Ketika Qi yang selesai berbicara, Nan Zheng Tian terdiam lama dengan ekspresi berpikir. Lama kemudian, Nan Zheng Tian bergumam, maksudmu mereka melampaui kita sejak mereka lahir? Ya, dan saat mereka memahami dan menghayati garis keturunan mereka, keturunan mereka akan melampaui generasi sebelumnya. Nada bicara Qi yang tegas. Nan Zheng Tian bertanya lagi, garis keturunan apa yang mereka peroleh? Ras naga raksasa, ras binatang purba, suku sura, ras yaksa, suku mu, dan ras-ras kuat lainnya di era kuno. Mereka yang memiliki garis keturunan khusus akan menikahi atau menangkap gadis-gadis asing dan menggunakan metode misterius untuk mencuri garis keturunan mereka sehingga keturunan mereka akan memiliki garis keturunan khusus dan menjadi kuat secara alami. Qi yang side. Apa yang ingin kamu katakan? Nan Zheng Tian terdiam sejenak dan menatapnya. Mungkin, mungkin kita bisa melakukan ini. Mata Qi yang berbinar, jika kita dapat mencampur garis keturunan para ahli kuno, keturunan dari negeri kekacauan akan menjadi kuat secara alami dan memiliki bakat yang melampaui manusia biasa. Di masa depan, akan lebih mudah bagi negeri kekacauan untuk menghasilkan sekumpulan eksistensi alam void. Pada saat itu, negeri kekacauan akan benar-benar memiliki pasukan peringkat emas. Ide bagus. Nan Zheng Tian tersenyum aneh. Ekspresi Qi yang tampak gembira. Ia berkata, Tian Yu memiliki garis keturunan binatang purba. Ia dapat kawin dengan Chuli, dan anak-anak mereka akan menjadi anggota sekte Terminator. Aku punya seorang putri. Dia bisa kawin dengan Qin Lai, dan anak-anaknya akan menjadi milik Beast Mountain. Bagaimana menurutmu? Mengapa bukan Qin Lai dan Tian Yu? Nan Zheng Tian bingung. Garis keturunan yang berbeda dari para ahli kuno sulit untuk bersatu. Ini adalah informasi yang saya peroleh dari sana. Qi yang terus menjelaskan. Lebih mudah bagi garis keturunan ahli kuno untuk menghasilkan keturunan jika mereka menyatu dengan ras manusia. Hampir mustahil bagi para ahli kuno untuk memiliki anak melalui pernikahan. Pertikaian antar garis keturunan akan membunuh ibu dan anak saat mereka masih dalam kandungan ibu mereka. Qin Lai dan Tian Yu sama-sama manusia, tetapi garis keturunan mereka jelas berbeda. Begitu mereka kawin, garis keturunan mereka akan berbenturan dan mereka tidak akan bisa menghasilkan keturunan. Oh, Nan Zheng Tian mengerti. Jika kamu benar-benar tertarik, aku bisa meminta orang-orang surah memberimu beberapa wanita, dan kamu bisa menghasilkan keturunan sendiri. Kamu tahu, beberapa wanita dari orang-orang surah tidak buruk. Wajah Qi yang memerah. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, tidak, kita manusia memerlukan metode khusus untuk menghasilkan keturunan secara langsung dengan para ahli kuno. Bahkan di sana, hanya ada pasukan peringkat emas. Melalui berbagai upaya dari generasi ke generasi, siapa yang tahu berapa banyak orang yang telah tewas, dan siapa yang tahu berapa banyak yang telah mereka bayar untuk menguasainya. Kita tidak dapat mempelajarinya. 750. Kita bicarakan ini nanti saja, kata leluhur Terminator dengan serius. Qi yang tidak menyerah pada garis keturunan Kin Lai. Saya juga belum menemukan jawabannya. Mari kita bicarakan nanti setelah saya menemukan jawabannya, kata Forevater Terminator dengan acuh-ta'acuh. Baiklah, Qi yang berdiri dengan kecewa dan berjalan keluar ruangan. Leluhur Terminator mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Dia menghubungi Su Ran dan Lei Yan dengan jiwanya. Segera, Su Ran, Kin Lai, dan Lei Yan masuk. Qi yang baru saja datang dan mengatakan beberapa hal. Saya merasa itu menarik. Forevater Terminator mengulangi percakapannya dengan Qi yang tanpa melewatkan sepatah katapun. Kemudian dia bertanya, bagaimana menurutmu? Su Ran, Tong Zenzhen, dan Lei Yan semua tahu tentang situasi Kin Lai. Su Ran mengusap dagunya dan berkata geli, Qi yang memikirkan ini. Saran Qi yang bagus. Lei Yan merasa senang. Tatapan leluhur Terminator melewati Su Ran dan Lei Yan dan tertuju pada Tong Zenzhen. Kakak Ipar, bagaimana menurutmu? Garis keturunan Kin Lai jauh lebih berharga daripada Tian Yu. Beast Mountain jelas mendapat keuntungan besar dari pertukaran darah ini. Tong Zenzhen membahas ini dengan serius. Aku tahu sedikit tentang tempat Qi yang pergi. Menurut apa yang aku tahu, sepertinya tidak ada kekuatan yang dapat mencuri garis keturunan klan ilahi. Lei Yan terharu. Ini berarti Kin Lai sangat istimewa. Forevater Terminator juga menunjukkan minat yang besar. Garis keturunan klan ilahi sangat sulit diperoleh. Setelah Perang Seratus Ras di zaman kuno, klan ilahi telah melarikan diri keluar angkasa dan menghilang untuk waktu yang lama. Sekarang, Spirit Realm merupakan kekuatan manusia tingkat emas. Meskipun mereka terus memperluas medan perang galaksi. Mereka bergerak di dunia bantu. Namun, tidak ada berita tentang klan dewa. Mereka tidak dapat menemukan satupun anggota klan dewa. Tong Zenzhen berkata sambil berpikir, jika kita bahkan tidak dapat menemukan anggota klan ilahi, bagaimana kita bisa mencuri garis keturunan mereka. Bagaimana dengan Kin Lai, jika dia tidak bisa mencuri garis keturunan klan dewa, mengapa dia harus memiliki Lei Yan? Ini bukan sesuatu yang dapat saya mengerti. Tong Zenzhen menggelengkan kepalanya. Semua orang tiba-tiba terdiam. Setelah beberapa saat, Su Ran berkata perlahan, Kin Lai adalah cucu orang itu, jadi latar belakangnya pasti luar biasa. Garis keturunan di tubuhnya juga luar biasa. Bahkan jika mereka berkembang biak, mereka tidak akan dengan Putri Qi Yang. Mata Lei Yan tiba-tiba berbinar. Ia berkata, Sekte Terminator kita juga punya banyak gadis baik. Bagaimana dengan cucu perempuan tetua Sen? Apakah Anda mengatakan bahwa Sen Yue dan Su Ran juga tertarik? Gadis itu memang kandidat yang baik. Anehnya, Tong Zenzhen juga mengangguk dan berkata, jika garis keturunan klan ilahi Kin Lai dapat membuahkan hasil di Sekte Terminator melalui Sen Yue, itu mungkin menjadi kabar baik bagi masa depan Sekte Terminator. Kakak, menurutmu kenapa Lei Yan begitu bersemangat? Qi Yang bukan satu-satunya. Dia telah mengarahkan kita ke arah yang tidak biasa, dan dari kelihatannya, jalan ini memiliki kelebihannya. Ini tentang garis keturunan klan ilahi Kin Lai. Hanya kita yang tahu bahwa jika dia dan Sen Yue melahirkan seorang anak, mata Su Ran akan menjadi lebih cerah. Anak itu akan menjadi masa depan Sekte Terminator, dan benih transformasi untuk seluruh negeri kekacauan. Kakak Lei Yan berteriak. Su Ran dan istrinya juga menonton Forevater Terminator. Leluhur Terminator mengerutkan kening dan berpikir lama. Kemudian dia menganggup dan berkata kepada Su Ran, bicaralah dengan tetua Sen secara pribadi dan minta dia membujuk Sen Yue. Minta Sen Yue berinteraksi lebih banyak dengan Kin Lai. Mudah bagi seorang wanita untuk mengejar seorang pria. Sen Yue bagus dalam segala hal. Seharusnya tidak sulit baginya untuk memiliki anak. Senyum Su Ran ambigu. Kakak Ipar, pikirkan ras lain apa yang memiliki garis keturunan yang mirip dengan Kin Lai. Jika saatnya tiba, aku akan mencari alasan untuk menipu Qi Yang. Berhenti sejenak, leluhur Terminator lalu berkata, ingatkan Kin Lai untuk berhati-hati dan rahasia garis keturunannya tidak boleh diungkapkan apapun yang terjadi untuk menghindari menarik terlalu banyak masalah. MN. Tong Zen Zen setuju. Setelah keempat pemimpin sekte Terminator mencapai kesepakatan, mereka berpisah dan menjalankan bisnis mereka sendiri. Di sisi lain, Juru Iji kembali ke sekte Iblis Ilusi dan menemui Si Siuling untuk mengeluh tentang kesombongan Kin Lai. Banyak praktisi bela diri di pihak Si Siuling datang untuk menyaksikan pertempuran antara Kin Lai dan Tian Yu. Mereka telah menyaksikan konfliknya dengan Kin Lai dan menambah panasnya suasana. Kenapa kau menceritakan ini padaku? Kenapa kau tidak memberitahu Tuanmu? Si Siuling memasang ekspresi tak berdaya. Guru memperlakukan kakak senior Sue seperti putrinya sendiri. Apa gunanya mengatakan ini padanya? Dia akan melindungi Sue Sazong dan Kin Lai. Juru Iji memasang ekspresi sedih. Bibi senior, ini tidak bisa terus berlanjut. Ada banyak orang di sekte yang memiliki pendapat tentang Sue Sazong dan aku bukan satu-satunya. Di masa lalu, mereka bersedia menoleransi Sue Sazong karena kita bisa menjual bom blazing profound ke pasukan lain dan mendapatkan sedikit perbedaan harga. Sekarang, kita bahkan tidak punya sedikit keuntungan ini. Apakah kita akan menoleransi Sue Sazong dan membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan di wilayah kita? Si Siuling menghela nafas dan berkata, Apa yang kau ingin aku lakukan? Dia telah melihat ketidakpuasan sebagian orang terhadap Sue Sazong di sekte tersebut. Dia tahu bahwa konflik akan meletus cepat atau lambat, tetapi dia tidak menyangka hal itu akan terjadi secepat ini. Kenyataannya, dia tidak tahu mengapa Yuling Wei selalu menjaga Sue Sazong dan memberikan banyak keuntungan yang seharusnya menjadi milik sekte iblis ilusi kepada Sue Sazong. Sebenarnya, dia kurang lebih memiliki beberapa pemikiran dalam benaknya. Aku rasa kita harus menunjukkan rasa hormat pada Sue Sazong dan Pulau Grey, kata Juruiji dengan dingin. Apa yang ada dalam pikiranmu? Si Siuling mengerutkan kening. Sue Sazong dan Pulau Grey, kultifasi mereka sebagai praktisi bela diri dan ahli seni tidak dapat dilakukan tanpa semua jenis bahan spiritual. Juruiji mendengus dan berkata, pada tahun lalu, mereka mampu menukar batu roh dengan semua jenis bahan roh melalui sekte iblis ilusi untuk mempertahankan kultifasi mereka dan menempa bom mendalam yang membara. Tanpa kita, budidaya mereka akan bermasalah, dan penempaan artefak mereka akan terhenti. Si Siuling bereaksi. Kekuatan terbesar di sebelah Pulau Matahari terbenam adalah sekte iblis ilusi. Sue Sazong dan Pulau Kelabu harus melalui sekte iblis ilusi untuk membeli semua jenis bahan penempaan artefak aneh dan bahan kultifasi. Sue Sazong telah membangun formasi teleportasi barang, tetapi tidak semua material roh dapat diteleportasi melaluinya. Banyak rumput roh dan material roh yang bertentangan dengan getaran spasial tidak dapat diteleportasi. Selain itu, jika ada terlalu banyak material besar, teleportasi melalui formasi teleportasi item akan menghabiskan terlalu banyak batu roh. Itu tidak sepadan. Formasi teleportasi benda kecil milik Sue Sazong, meskipun terus beroperasi, tidak dapat memberikan banyak bantuan kepada Sue Sazong dan Pulau Abu-Abu. Selain itu, ketika pasukan lain meminta Sue Sazong untuk membeli bom api mendalam, mereka hampir selalu memindahkan batu roh alih-alih material. Oleh karena itu, jika sekte iblis ilusi berhenti menjual bahan-bahan kultifasi dan penempaan artefak tersebut, para praktisi bela diri Sue Sazong dan para pengrajin Pulau Abu-Abu akan kekurangan bahan. Kin Lai tidak lagi menjual bom Blazing Profound kepada kita. Mengapa kita harus bersikap sopan kepada mereka? Bibi bela diri, jika kita tidak memberi mereka pelajaran, mereka akan semakin memanfaatkan kita. Si Siuling terdiam, dan Ju Ruiji terus membesar-besarkan. Si Siuling berpikir sejenak dan merasa bahwa perkataan Ju Ruiji masuk akal. Dia menganggup dan berkata, kalau begitu, mari kita beri mereka pelajaran. Serahkan saja padaku. Ju Ruiji tersenyum dingin. Men, jangan berlebihan. Si Siuling memperingatkan. Dipahami. Saat senja. Di laut dalam, sebuah pulau karang menjorok keluar dari laut. Kereta Perang Kristal diparkir di samping. Kin Lai, Chu Li dan yang lainnya mendarat di karang dan minum. Di awan di atas kepala mereka, mereka dapat melihat banyak artefak roh terbang berbentuk seperti binatang raksasa. Kadang-kadang, mereka akan melihat kereta perang yang berkelap-kelip. Lima kekuatan peringkat perak masih berkumpul di lautan awan. Hanya dalam waktu satu tahun, semua orang telah mencapai alam pemenuhan. Tampaknya pelatihan di makam dewa bermanfaat bagi terobosan mereka. Du Siang Yang minum dengan satu tangan dan menepuk air dengan tangan lainnya. Dia tersenyum cerah. Du Siang Yang, Chu Li, dan Luo Chen semuanya berada di tahap akhir alam Netter Passage. Tidak lama setelah mereka keluar dari makam dewa, kultivasi mereka telah meroket. Mereka semua berhasil menembus hambatan mereka dan memasuki alam pemenuhan. Mereka memang jenius sejak awal, dan mereka semua adalah tokoh yang memukau dalam pasukan masing-masing. Selama perjalanan ke makam dewa ini, mereka semua telah memperoleh sisa-sisa elit kuno untuk sekte mereka melalui Kin Lai, yang menyebabkan sekte mereka semakin menghargai mereka. Setelah kejadian di makam para dewa, Kin Lai dan ketiga orang ini telah menjalin persahabatan erat dan saling pengertian diam-diam.